di chat link zoomnya hanya saya belum keluar sebentar lagi saya keluar nanti mudah-mudahan bisa bergabung saya sudah kirimkan meeting ID saya kirimkan link zoomnya yang baru saya akan coba saya keluar duluan nanti Bapak Ibu silakan bergabung di link zoomnya untuk pemateri Pak Saipur Pak Saipur Rahman mohon berkenan juga nanti bisa akses masuk ke sana saya leave dulu ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bergabung di linknya yang baru Bapak Ibu Mangga Pak Saipur Pak Abur Atur Nuhun sama-sama Pak pindah ya pindah ke pindah ke link ke Aula Pak Doktor Pak Direktur Atur Nuhun pindah Jum juga ya tapi ke Jum lain ke kelas praktik Pak Abur juga nih jauh nih orangnya orang jauh nih orang jauh nih Pak Abur ini orang jauh ternyata kalau hari Jumat katanya pulang di Bandung iya udah kelihatan ini Pak ya adinya kelihatan dari oteng dari Dudi maunya ketemuan sama Pak KCD di Tasik kemarin saya bilang insya Allah ada yang menunggu di kantor Pak KCD-nya lagi setor dulu ke Bandung Pak Dadan juga waduh ini ya akhirnya dari Dudi itu berangkat Pak dari Jakarta menuju Tasik sudah standby rekan-rekan saya Pak ada di kantor ini terima kasih sebentar lagi sampai katanya mau disana bertemu dengan para guru-guru influencer lah gitu sih siap di KTT Tichen Pak Direktur semangat angkat ke sana woi siap padahal deket di Bandung ke UPI saja wah sudah tanggung katanya di perjalanan gitu ada penarik penariknya kalau di Tasik banyak oleh-oleh mau ke Cipatujah juga katanya kalau diantar oleh Ibu Endang Ibu Endang ya katanya karena dilanjutkan ke Pangandaran Pak Nyambung jalannya udah bagus Pak sudah dicot kami mau monep dari Tasik Selatan nanti ke Cipatujah dilanjutkan ke Pangandaran Pak Direktur untuk monep ini harus didampingi ini harus didampingi oleh Pak Rektor oleh Pak Direktur gitu kalau saya mengajajanan nah mari kita berpindah ke Jum sebelah sepertinya lebih luas ya ruangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf Pak Yana bisa minta tolong cat lagi linknya soalnya ini temen saya bisa masuk boleh sebentar ya makasih Pak silahkan sudah saya share ya Bu apa kopi link zoomnya Bu ya Tidak Bukso Silahkan Pak Dr. Yana dikawitan dengan Pak Saipul Rahman. Disilahkan mengundang Pak Saipul Rahman Albandyari untuk menyampaikan materi di sesi pertama kali ini. Silahkan Pak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahmi dalam kondisi sehat semuanya. Semoga pertemuan virtual ini bisa membawa berkah dan pengetahuan untuk kita jalankan dalam meningkatkan kapasitas maupun kualitas kita sebagai penyampai gagasan materi atau pelajaran kepada publik atau kepada komunitasnya masing-masing. Mohon izin saya waktunya karena terbatas. Saya tadi baca bahwa saya diminta untuk menyampaikan materi tentang kebijakan TV digital. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kebijakan TV digital itu seperti apa? Kalau kebijakan redaksi dalam produk audiovisual seperti apa? Pertama dalam dua atau tiga menit pertama saya ingin sampaikan bahwa kebijakan TV digital ini sesungguhnya adalah satu proses atau perkembangan teknologi informasi berkaitan dengan perintah Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pada tahun 2022 tanggalnya 2 November semua televisi analog itu harus sudah bermigrasi ke tinggi digital. Mengapa ini dilakukan Bapak-Ibu sekalian? Karena dalam rangka pertama adalah efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi frekuensi publik yang mahal harganya sebagai kekayaan bangsa atau negara kita yang jumlahnya sangat terbatas. Selama ini kalau frekuensi radio yang dipakai untuk siaran radio maupun televisi itu satu kanal itu biasanya hanya dipakai satu televisi yang sekarang ini kalau TV terestrial ya TV analog terestrial. Nah kalau menggunakan TV digital atau teknologi berpindah ke digital maka akan ada penghematan penggunaan frekuensi. Karena apa satu kanal, satu frekuensi itu bisa dipakai untuk 8 bahkan hingga 12 stasiun TV, kanal TV. Tergantung seberapa besar penggunaannya, apakah mau HD sekian-sekian. Artinya apa? Akan ada kelebihan atau dividen frekuensi yang digunakan untuk pengembangan atau peningkatan kecepatan internet. Jadi internet berkecepatan tinggi. Jadi nanti internet itu bukan hanya 4G tetapi sudah 5G. Itu apa artinya? Akan membuka ruang yang sebanyak-banyaknya karena internet sudah makin cepat, bisnis digital juga akan berkembang, ekosistem digital penyaran juga demikian adanya. Bahkan dengan adanya analog switch off atau TV analog dimatikan kemudian pindah ke TV digital akan tumbuh kurang lebih 1.800an jenis usaha baru. Dan ratusan triliun pendapatan negara akan lahir dari kegiatan ini. Nah apa hubungannya dengan VCDLN atau dengan pembelajaran jarak jauh atau kegiatan semacam ini? Akan sangat menyambung seperti tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Denny bahwa di luar sana banyak lembaga penyari menunggu karya-karya kita, karya ibu-ibu yang sudah menjadi pakar tentang pembelajaran atau tentang informasi pendidikan yang perlu diketahui oleh publik. Jadi dalam hal ini perpindahan dari TV analog ke TV digital akan membawa ruang kreativitas baru. yaitu khususnya dalam pindahan pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh yang bukan hanya semacam ini bahkan sampai saat ini pun sudah ada universitas digital. Universitas digital satu-satunya di Indonesia ini sudah ada dan ada di Jakarta. Nah dan kalau TV UPI ini juga loncatan yang luar biasa telah mempelopori kegiatan semacam ini menjadi bagian penting dari ekosistem digital atau penyiaran digital. Karena apa Bapak-Ibu sekalian dengan analog switch off atau matinya TV analog ke digital switch on akan tumbuh TV-TV baru berbasis digital dan itu apa artinya membuka ruang? Recording in progress. Itu artinya membuka ruang kepada Bapak-Ibu sekalian untuk memperluas kreativitasnya di bidang produksi konten. Konten apa? Ya konten pendidikan. Nah karena bisa dibayangkan TV desa saja sekarang sudah mulai berkembang. Nah yang diperlukan ke depan adalah untuk bersaing dengan TV-TV baru yang akan lahir adalah kualitas konten. Bapak-Ibu sekalian hadir di ruangan ini adalah sudah sangat tepat karena ini adalah istilahnya kawah candra di muka untuk pertama mengetahui perkembangan teknologi terbaru di bidang penyiaran. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa paham untuk bagaimana cara memproduksi atau teknis-teknis atau teknik-teknik bagaimana memproduksi audiovisual di bidang pendidikan. Nah sekarang saya masuk ke topik yang berkaitan dengan kebijakan redaksi dalam produksi audiovisual bidang pendidikan. Yang saya maksudkan kebijakan redaksi di sini adalah sikap media masa dalam menentukan isi berita yang akan dipublikasikan. Kebijakan redaksi mutlak dimiliki oleh redaksi pemberitaan sebagai wujud kemerdekaan redaksi menentukan mana berita atau mana konten yang layak dan yang tidak layak. Kalau yang layak pasti dipublikasikan disiarkan kepada publik yang tidak layak pasti diedit atau bahkan masuk kotak. Nah pesan kami dari materi yang sekarang ini adalah Bapak Ibu sekalian tahu mana yang harus ditonjolkan dan mana pula yang tidak boleh dipublikasikan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan teknik bagaimana cara untuk melakukannya agar apa? Agar pertama video yang Bapak Ibu produksi itu memiliki kualitas standar setidaknya standar tayang. Standar tayang di mana? Karena pastinya bukan media sosial. Media sosial pun dalam era sekarang mestinya jangan dibiarkan semaunya. Paling tidak harus memuat 5W1H yaitu harus memuat tentang kapan peristiwa itu terjadi, di mana kejadiannya, kemudian apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana awal kejadiannya atau latar belakangnya dan seterusnya. Jadi kunci rahasia seorang wartawan itu yaitu 5W1H. Kalau misalnya ada kecelakaan, pastinya bagaimana kecelakaan itu terjadi atau berapa korbannya dibawa ke mana itu. Kalau misalnya pendidikan, pasti pemikiran apa? Apa dasarnya? Siapa yang mengatakan bagaimana operasionalisasinya? Apa teori dasarnya? Dan sebagainya dan seterusnya. Jadi 5W1H itu mutlak ditaati dalam produksi konten pendidikan, bahkan apapun kontennya, termasuk media sosial seharusnya sudah begitu. Karena apa? Kalau misalnya ada peristiwa, kemarin itu ada demo di istana, di depan istana, mau masuk ke di Bogor misalnya itu, istana Bogor, mahasiswa unjuk rasa. Kalau misalnya tan video yang disebar di media sosial itu tidak mencantumkan kapan kejadiannya, tidak ada titlenya gitu, dan di mana lokasinya, orang mungkin akan menganggap, oh ini tahun lalu. Atau bahkan video tahun lalu tanpa diketahui kapan tanggalnya, dianggap kejadian hari ini atau kemarin. Jadi apa artinya? Inilah teknik-teknik supaya informasi audiovisual yang kita produksi dan kita sebarkan melalui platform apapun tidak menyesatkan publik. Nah apa bahayanya kalau menyesatkan? Pasti akan membuat orang tersesat dan kita pastinya juga kena dosa lah ya. Mungkin kalau orang beragama pastinya akan ada imbalan bahwa perbuatan itu telah menyengsarakan orang lain. Sebuah banjir yang biasanya terjadi dari Bogor ke Jakarta tahun lalu muncul juga hari-hari ini tanpa diketahui ini kapan kejadiannya. Ikut mewarnai proses atau hirup-hirup media sosial karena apa? Karena kesalahan si pembuatnya yaitu tidak mencantumkan kapan kejadiannya, di mana, dan seterusnya. Apalagi dalam konteks video pembelajaran, video yang berkaitan dengan pendidikan, maka kemampuan produksi, kemampuan Bapak Ibu untuk memproduksi konten itu mesti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Bukan hanya itu, juga harus memperhatikan hal-hal yang filosofis sifatnya. Apa yang dimaksud dengan filosofis? Yaitu berkaitan dengan tujuan dari video itu sendiri. Karena kita bicara tentang video pendidikan, otomatis kita harus berpijak pada undang-undang pendidikan. Undang-undang dasar 45, kemudian undang-undang pendidikan nasional yang mencantumkan tujuan pendidikan nasional itu sesungguhnya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, kemudian akhlakul karimah. Lanjut Pak, slide-nya. Akhlakul karimah dan lain-lain. Jadi ini perspektif pendidikan audiovisual maksudnya adalah bahwa audiovisual yang kita bikin harus punya perspektif pendidikan. Hal-hal yang berkaitan dengan misalnya, oh ini akan mempengaruhi pendidikan anak, ini nggak bagus. Oh ini gambar taburan, tidak bagus. Oh ini membawa sangkur, tidak boleh. Oh ini bullying, kekerasan, tidak boleh. Jadi, standar umum yang perlu kita pahami ketika membuat video atau konten pendidikan adalah memenuhi kelayakan. Kelayakan dari isinya. Isinya itu ya, apakah mengandung nilai berita atau nilai pendidikan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kelayakan teknis. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Dan yang ketiga adalah kelayakan etis. Lanjut. Nah ini yang sudah saya sebut. Lanjut Pak. Mengapa kita perlu mendasarkan pada tujuan pendidikan? Karena memang inilah yang kita lakukan. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu, video pendidikan ini juga luar biasa perannya. Lanjut. Ini juga sama, Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Nah ini, konten pendidikan itu diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Akhlak mulia, akhlak karimah. Kemudian cakap, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertahung jawab. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang menjadi guru misalnya, banyak kasus-kasus atau banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian yang bisa dibuat audiovisualnya, misalnya dalam tema-tema khusus, misalnya demokratis itu seperti apa sih? Apa lawannya dengan memaksakan diri? Kalau membangun kemandirian itu seperti apa? Seperti apa bentuknya? Bertanggung jawab juga seperti apa? Nah, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham soal ini. Tetapi, kita memang perlu berlatih, bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi ini memang pekerjaan, apa namanya, keterampilan untuk mahir itu terus diasah dan diasah. Lanjut. Nah, yang saya maksudkan dengan video pendidikan harus memenuhi kelayakan teknis ini, misalnya bagaimana pegang kamera, atau bagaimana ukuran gambar, bagaimana komposisinya, pergerakan kameranya, pencahayaan warna, dan sebagainya. Coba bapak-ibu sekalian, saya ingin lihat, apakah bapak-bapak ibu yang pakai laptop ya, coba pegang kameranya. Pak Iyana, coba kalau misalnya Pak Iyana itu mengambil gambar saya, coba seperti apa? Pak Iyana, silahkan Pak Iyana, ini sekadar contoh saja. Jadi, menganggap kamera dengan hape. Nah, kalau yang semacam ini, itu sudah benar Pak Iyana. Karena apa? Layar-layar TV itu memang landscape gitu, jadi 16x9 gitu. Beda dengan Instagram mungkin. Nah, Instagram itu kalau nggak salah ya, lebih berdiri ya, bukan horizontal gitu. Nah, ini kita harus tahu, kita bikin atau mengambil gambar atau video ini untuk keperluan apa. Sehingga tahu posisinya atau karakter perangkatnya gitu. Kalau sekarang ini, perangkat kamera itu sudah luar biasa canggihnya. Bukan hanya seperti kamera yang ini, seperti siapa ini Pak Bule ini, tapi juga dengan kamera hape itu juga sudah luar biasa dan sudah memenuhi standar gitu. Karena ada pikselnya yang lebih tinggi gitu. Jadi, perkembangan teknologi ini akan makin mempermudah kita, sehingga kita tidak perlu susah-susah cari kamera yang mahal, yang standar hape pun sudah banyak digunakan. Karena ketajamannya sudah memenuhi yang diinginkan oleh TV ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah ukuran gambar. Saya yang begini-begini ini nanti singkat-singkat saja. Paling tidak, kita harus mewasai mengapa gambar itu harus ada yang gambar sedada, medium, ada yang close up, ada yang big close up, ada yang sampai sedengkul, bahkan sampai ketumit atau ke kaki gitu ya. Ini adalah variasi gambar, bentuk-bentuk gambar, supaya gambar ini berbunyi. Supaya gambar ini bercerita. Kalau gambarnya adalah semuanya satu badan full untuk bercerita tentang orang, pasti akan membosankan. Oleh karena itu, kita harus pandai merangkai kapan kita harus close up atau membig close up narasumber misalnya. Itu karena ada tujuan. Untuk memperlihatkan ekspresi orang, pastinya kita akan close up. Ingin memperlihatkan senyum orang, pasti kita harus close up misalnya. Tapi jangan sampai kita kurang ajar misalnya meng-close up gigi orang yang misalnya baru makan gitu kan, ada nasinya. Nah, itu kurang ajar gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, lanjut Pak. Nah, ini size shot atau ukuran, atau ukuran-ukuran shot ya. Yang bisa kita fahami dari sekadar ekstrim close up di mata sampai ke full shot, sampai kaki dari atas ke bawah gitu. Saya kira ini nanti kalau diperlukan ya di-share aja, dibagikan kepada teman-teman peserta ya, Pak Yana. Lanjut. Nah, ini adalah komposisi gambar. Kita harus tahu bahwa yang sebelah kiri ini ada topik, ini namanya Rahma Ali ya. Dia adalah presenter di mana kami jadi eksekutif producer di salah satu televisi dulu. Ini adalah gambar yang dari depan ya. Kemudian yang tengah ini, ini ingin menunjukkan fokusnya ada di mana. Kemudian yang sebelah kanan yang ada X-nya itu adalah ada kesalahan. Ini maksudnya adalah headroom-nya kurang, kurang naik. Ini ambles nih. Jadi yang benar itu yang sebelah kanannya lagi. Nah, kalau yang bawah ini orang nengok ini adalah newsroom. Hidungnya itu kelihatan di depannya ada ruang kosong. Kemudian yang ketengah orang main bola itu ada walking room itu. Memang kalau orang menendang bola harus kasih ruang di depannya. Jangan belakang orang yang kosong itu. Mesti harus dikasih ruang di depannya. Kemudian ini yang ada bunga di hirup oleh kumbang-kumbang apa ini. Ini adalah komposisi yang bagus karena pas di tengahnya. Nah, ini ada background atau foreground ya. Sebelah kanan ini ada pohon. Kemudian depannya ini ada ruang kosong. Ini bagus dari sisi komposisi gambar. Nah, kalau yang soal-soal begini ini teknis ya. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ini adalah dasar supaya gambar yang kita produksi itu memiliki alur ya. Memiliki ilmu lah. Jangan sembarangan kayak orang di media sosial ya. Di jalan ada kecelakaan langsung ambil gambar ya itu bagus sih. Tapi kalau yang ambil gambar itu punya ilmunya sedikit saja pasti akan bercerita lebih bagus. Nah, ini adalah angle kamera. Jadi sudut pandang kamera ini semacam ini. Ada high level, ada low level gitu. Ada yang semata high level gitu. Lanjut. Ini nggak ada lagi. Sebentar. Sebelah. Back, back, back. Nggak, nggak, nggak. Sebelum ini, sebelum ini. Nah, ini sebelah kanan ini. Inilah dampak dari atau hasil dari tata cara pengambilan kamera dari levelnya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini, paling atas ini, ini adalah high level. Dari atas ke bawah, kelihatan seperti terdakwa. Nah, yang di bawahnya ini seperti juragan, seperti raja. Jadi, yang ada dua presenter ini adalah dari depan, adalah standar. Nah, angle-angle kamera ini akan memberikan kesan khusus kepada pemirsa-nya. Mengapa perlu begini? Mengapa perlu begitu? Mengapa harus ada angle segala? Karena ini memberikan kesan tertentu. Pesan yang ingin disampaikan itu akan berbeda. Kalau seorang guru misalnya diambil dari atas, guru duduk atau seorang rektor sedang duduk, kemudian kameramennya ngambil secara berdiri. Wah, ini akan menjadi seperti terdakwa. Itu tidak sopan. Nah, itu fungsinya. Lanjut, Pak. Nah, ini gerakan kamera. Ini tilt up, tilt down. Nanti kemudian ada bergeser ke depan, ke belakang. Ini adalah pergerakan kamera. Mengapa ini penting? Juga berkaitan dengan kesan yang ingin kita bangun. Lanjut. Nah. Ini adalah pedoman etis yang menjadi kitab sucinya para pelaku penyiaran. P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini adalah buatan KPI. KPI pusat dengan dimusorakan dengan KPI daerah semuanya dan disetujui oleh lembaga penyiaran. Pedoman penyiaran ini adalah sebagai standar etis program maupun audiovisual yang kita produksi. Meskipun ini diperlakukan untuk lembaga penyiaran televisi dan radio untuk audionya. tetapi bisa juga kita adopsi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertama pembuatan audiovisual berkaitan pendidikan. Sebab dalam P3SPS ini diatur bahwa isi siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan, dan bermanfaat untuk pembentukan intelektual, watak moral, kemajuan, kekuatan paksa, dan sebagainya. Jadi ini adalah dasarnya mengapa siaran-siaran di televisi itu perlu diatur sedemikian rupa tentang penyiarannya, tentang gambar atau video yang disiarkan dalam rangka menjaga siaran kita itu berkualitas. Lanjut. Oleh karena itu, bukan hanya di lembaga penyiaran saja, Bapak Ibu pun kalau mau bikin video pendidikan layak juga atau memang kita perlu mengadopsi aturan-aturan itu. Bahkan kami sudah menyarankan ada bagusnya ini TVUV juga membuat standar yang sama yang diberlakukan untuk semua komunitas kaitannya dengan pendidikan. Karena sebetulnya isi siaran itu dilarang mengandung misalnya fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Ibu-ibu, guru, bapak guru yang biasa membuat video tentang pembelajaran, sumber-sumbernya juga harus jelas supaya tidak menyesatkan, supaya tidak pelagiat, kan itu etika ya. Dari mana sumbernya, cantumkan saja. Karena boleh jadi sumber yang kita masukkan itu pernah dikoreksi oleh yang lain. Sehingga terjadi sebuah diskusi dalam rangka mencari kebenaran. Jadi video itu juga selanjutnya tidak boleh menunjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan sebagainya. Kalau misalnya bapak ibu sekarang mau bikin berita tentang kenakalan remaja, tidak usah mempertontonkan misalnya obat terlarangnya atau narkotikanya. Karena justru kalau misalnya ditonjolkan, itu orang semakin penasaran anak-anak itu. Termasuk misalnya kalau mau bikin video tentang kekerasan atau kenakalan remaja, nggak usah lah ada adegan-adegan tawuran itu. Tidak perlu saya kira ya. Kita pernah mendengar atau melihat tayangan misalnya keluarga cemara. Itu kan bagus sekali. Dari sisi edukasi itu bagus. Dan tidak ada kekerasan di sana. Tidak ada perkunjingan atau kosip dan sebagainya. Oke, lainnya adalah bisa dibaca sendiri. Misalnya mempertentangkan suku, ras, agama, antar golongan, memporolok-olokan orang lain, merendahkan, melecehkan, dan mengambilkan nilai-nilai agama, smartabat manusia Indonesia, atau merusak hukuman internasional. Ini adalah standar etika yang harus kita pegang betul apabila kita, Bapak-Ibu sekalian, bikin video pembelajaran atau video tutorial atau program atau konten yang ditayangkan di TV UP misalnya. Ya sekarang saya bisa ngomong TV UP, karena TV UP dulu ya sudah ada. TV-TV lainnya ya, TV yang mainstream itu sekarang ada. Dan memang sedang menunggu kita. Menunggu Bapak-Ibu sekalian. Nggak usah yang repot-repot juga tidak apa-apa. Misalnya talk show tentang atau dialog tentang pembelajaran. itu juga bisalah dilakukan. Lanjut. Udah terlalu lama kayaknya ini. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, jenis-jenis video pendidikan. Apakah ini TV program seperti biasa, TV mainstream, media sosial juga bisa. Karena dalam rangka sosialisasi, dalam rangka memberikan pembelajaran kepada publik, kalau lewat TV tidak bisa, ya lewat media sosial. Tetapi ya itu tadi, meskipun lewat media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, WA gitu ya, tetap video-video itu harus mencantumkan standar-standar yang bagus lah. Setidaknya kalau sebuah peristiwa itu harus dikasih tanggal, kapan, di mana, dan ini peristiwa apa. Sehingga bisa di-cross-check. Dan kalau menyangkut berita, itu adalah keharusan 5W1A. Kalau film juga perlu dicantumkan kapan ini dibuat, kemudian oleh siapa, sumbernya, dan sebagainya. Kemudian dialog wawancara juga jelas, dicantumkan siapa, orangnya, narasumbernya, topiknya apa, kapan. Dan harus jelas, bisa dilacak ini siapa produksinya. Dokumenter, video, khusus pembelajaran, tutorial, dan lain-lain. Saya kira ini adalah bagian dari akhir penyampaian saya. Selanjutnya apakah masih ada? Slide terakhir. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini sekadar contoh saja bahwa dalam rangka membangun kemandirian anak-anak ini di bidang bisnis misalnya, ini ada video petani milenial. Saya kira video ini menjadi bagus, karena ada banyak inspirasi. Kenapa anak muda ini sekarang pengennya ke kota, jadi pegawai negeri, kemudian gaji tetap, dan sebagainya meskipun sedikit. Sekarang ada petani milenial. Apa yang membuat dia itu menarik? Oke, misalnya karena bira usaha. Salah satu kunci orang sukses itu salah satu sumber rezeki itu adalah berusaha, apakah dagang, bisnis, dan sebagainya. Dalam konteks ini pun, misalnya ini ada penanaman hidroponik sayuran, ini bisa dibikin angle yang macam-macam. coba slide berikutnya. Nah, katakanlah ini yang di tengah-tengah yang ada TV-nya itu, kita kasih contoh sayuran hidroponik. Kita bisa bikin beritanya atau liputannya atau dokumenternya dari pasarnya. Kita berbicara tentang pasar hidroponik. Kecenderungan orang sekarang ini adalah makan sayuran yang tidak pakai pesticida. pastinya ini adalah menjadi habit baru dunia sekarang, sehingga pasar mungkin akan mulai bangkit di bidang sayuran-sayuran yang sehat. Kemudian, liputan lain misalnya, atau bikin dokumenter tentang bagaimana pelatihan petani milenial. Ini durasinya juga luar biasa, mau panjang, mau pendek, bisa. Kemudian, ada orang khusus misalnya, peluang orang mendesain, mendesain, bikin flyer tentang dibuka kursus atau pelatihan petani milenial. Itu juga bisa liputan sendiri. Kemudian, liputan tentang aspek kesehatan atau gisi, kandungan sayurnya, gisinya seperti apa. Kemudian, nanti ada pameran, ada kemasannya, ada makanannya, ada distribusional, dan lain-lain. Intinya, satu topik bisa ratusan angle dan ratusan jenis liputan. Jadi, jangan khawatir kehilangan ide. Ini sebetulnya materi bagaimana menggali atau gagasan mengembangkan ide-ide liputan kaitannya dengan pendidikan. Banyak sekali, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah, saya kira nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau bisa, kalau tidak bisa, nanti saya bisa kasih janjikan. Silakan nomor teleponnya dikasihkan saja. Di bawah ini ada. Slide berikutnya ini. Silakan. Nah, itu silakan. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah pengalaman pribadi saja. Baik di KPI di Jawa Barat maupun ketika saya masih aktif di lembaga penyiaran. Swasta selama hampir 17 tahun. Dari reporter, kemudian producer, dan eksekutif producer. Kurang lebihnya minta maaf. Dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau bisa, kalau tidak bisa, silakan WA maupun email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syafir Rahman Albanjari tadi sudah menyampaikan ketentuan, kebijakan, teknik, cara. Jadi, Bapak-Ibu tidak sembarangan ya mengambil video, mengambil gambar. Itu ada teknik-tekniknya. Nah, pada kesempatan workshop di hari ini dan besok, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan di, apa namanya, mendapatkan mati tentang praproduksi dan juga proses produksi dan juga berkaitan dengan proses visualisasi untuk video pembelajaran. Bapak-Ibu, disilakan berikutnya tanya-jawab. Maka, saya mengundang kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya-jawab, disilakan bertanya kepada pemateri. Saya lihat materinya sangat bagus sekali, Bapak-Ibu. Ini sebagai update informasi dan juga pengembangan buat Bapak-Ibu dalam mengembangkan video pembelajaran. Disilakan kalau ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu. Silakan boleh raise hand atau langsung menyampaikan, disilakan. Dikenalkan namanya siapa, Bapak-Ibu, dari sekolah mana, disilakan. Disilakan, Bapak-Ibu, ada yang bertanya. Nampaknya Bapak-Ibu sudah apa, ini Pak, Pak Saipur Rahman ya, sudah memahami betul berarti. Tadi ada, mungkin, mungkin bisa saya tanya. Ada yang bertanya, Pak. Ada yang bertanya sebentar, Pak. Dari SMKN 1 Cipatujah, disilakan, Pak. Dikenalkan namanya siapa, disilakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya dari SMKN Negeri 1 Cipatujah. Kebetulan tadi juga, Bapak-Bapak ingin ke Cipatujah, ya mudah-mudahan bisa, apa, bisa ketempat saya lah, di SMKN Negeri 1 Cipatujah. Ini sesuatu yang sangat-sangat baik, karena tidak semua sekolah itu memiliki teknologi digital, terutama untuk penyiaran, terutama untuk mempublikasikan sekolah masing-masing, Bapak. Ini jujur saja, termasuk saya juga baru, baru mengetahui dari apa yang dipaparkan oleh Bapak. Nah, tentu ini menjadi satu keinginan saya. apabila ada pelatihan khusus, ada pelatihan khusus, karena kalau secara teoritis mungkin saja bisa secara ringan begitu, tapi dalam prakteknya mungkin tidak semudah apa yang disampaikan begitu, Bapak. Karena selama ini yang saya tahu ketika akan dipublikasikan mungkin untuk menyampaikan tarisan di sekolah saya misalnya, itu asal ambil saja gambar Bapak tanpa menghiraukan atau memperhatikan apa-apa kaedah-kaedah yang sudah disampaikan tadi. Itu sangat luar biasa Bapak. Terima kasih. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Silahkan, dijawab Pak. Oke, terima kasih juga dari SMKN Cibatunjah. Memang teori itu bisa diambil dari mana-mana. bahkan kalau Bapak Ibu perlu silahkan chat saya ya, nomor handphone-nya tadi bisa ditulis. Saya akan kirimi buku digital tentang teknik produksi berita TV. Itu meskipun judulnya teknik produksi berita TV, tapi di situ ada dasar-dasar yang bisa dipakai untuk apa saja. Apa saja itu dalam arti dalam arti apakah video ini untuk tutorial, untuk apa namanya media sosial dan lain-lain. Nanti akan saya kirim kalau ada permintaan. Memang benar Bapak Ibu sekalian teori dengan praktek itu beda. Teori tahu lah ya, tetapi prakteknya memang biasanya kalau teori ini kan ngawang-ngawang kan di langit kalau di bumi itu kan beda memang harus diinjak di pohon atau di langit itu akan susah. Cara megang kamera pun bagaimana cara merekam bagaimana ada pen kanan pen kiri kenapa ambil gambar tidak boleh begini karena ada aturan main yang berkaitan dengan ketika nanti ada editing gambar itu harus gambar itu harus bercerita yang boleh loncat-loncat atau jumping jadi jump itu tidak boleh termasuk disini adalah unsur estetika tadi saya belum menceritakan seberapa besar pentingnya estetika dalam konteks pembuatan video di bidang pendidikan ini jadi kira-kira begitu terima kasih dari SMK kalau ada yang lain bisa saya jawab kalau tidak kalau maksudnya masih saya yang akan bertanya kepada Bapak Ibu ini masih ada yang bertanya Pak Ibu yang cantik Ibu Endang Rubian Dini terima kasih tadi yang dari SMK Cipat Ujah ya Bapak atas pertanyaannya ini bagian dari pelatihannya ya disilakan Bu Endang suaranya belum kedengaran Bu masih di un-mode di klik lagi Bu disilakan gambar mic di klik Bu silakan nah sudah silakan Bu belum keluar suaranya Bu kenapa ya nampaknya speakernya dicoba pakai headset Bu dipakai headset belum keluar suaranya sambil menunggu sambil menunggu Ibu Tati dulu juga boleh boleh sambil menunggu Bu Endang silakan Ibu Tati disilakan sambil menunggu Bu Endang yang laptop yang lainnya dimatikan ya begini sudah jelas Bu kemarin kami para guru juga membuat video pembelajaran saya dari SLB jadi saya juga membuat video pembelajaran tentang matematika waktu itu saya memang fokusnya ke matematika ke materi bagaimana caranya supaya materi ini bisa sesuai untuk anak ABK cuma saya kan tidak memikirkan apakah ini layak atau tidak dalam aspek teknis nah artinya bahwa ternyata membuat video pembelajaran ini tidak mudah gitu saya kadang berpikir saya sengajak orang lain saya sengajak guru ini guru itu tetapi kan belum tentu teman-teman pada mau gitu nah jika kalau jika seandainya sekolah kami ingin membentuk tim pembuat video pembelajaran ini kira-kira kalau keahlian spesialisasinya mungkin sebetulnya kita kami kan juga bisa belajar tapi spesialisasi apa saja yang diperlukan dalam satu tim itu itu saja bisa dipahami ya Pak bisa bisa terima kasih saya ingin keluar pertanyaannya dengan Bu Endang langsung ya Bu Endang disilakan Bu Endang Endang speakernya speakernya belum dibuka silakan udah ya masih belum kedengaran ya suaranya ya oke kita jawab dulu ya baik ibu siapa tadi yang menanyakan bagaimana atau standar jadi prinsipnya beginilah Bu memang membuat video tutorial apalagi untuk anak-anak SLB itu bukan perkara mudah tetapi paling tidak satu adalah perlu ada kalau misalnya guru ya guru talentnya itu ya guru kemudian ada perangkatnya gitu kalau matematika apa sih apakah perlu apakah mau menggunakan papan tulis atau animasi atau kartun itu bisa saja jadi apakah mau pakai kayak orang mengajar paling tidak itu ya tiga hal itu satu ya kameramen gitu tentu saja ada kameramen ada editor gitu ada talentnya itu gurunya dan materinya itu sendiri materinya ini apa ilmu pengetahuan al-amkah kalau itu ilmu pengetahuan alam kan lebih gampang kalau matematika juga ada teknik tertentu yang bisa dilakukan dan ini saya kira perlu kumpul dikumpulkan saja biar nanti ada banyak variasi yang bisa dilakukan yang lebih sulit itu justru adalah bagaimana melatih orang-orang penyandang disabilitas tunanetra coba deh bayangkan Bapak Ibu Suka saya itu di KPID Jawa Barat kemarin itu melatih ada delapan penyandang disabilitas metra pelatihan audiovisual kalau radio itu mungkin masih bisa dipahami tapi kalau video itu bagaimana ternyata begini saya justru malah yang belajar kepada mereka mereka bisa menulis tanpa melihat dengan huruf huruf tertentu dengan nada-nada tertentu kayak gitu bisa nulis karena kekurangannya ada di netra maka kita tidak bisa paksakan anak-anak disabilitas ini untuk bisa mengambil gambar itu tidak perlulah tapi karena unsur audiovisual itu adalah gabungan dari audio dan visual maka kita maksimalkan kemampuan anak-anak tunanetra ini menguasai olah vokal speaking atau dubbing begitu ya dan menulis narasi yang cocok untuk berita dan itu bisa dilakukan ya minusnya hanya di videonya tapi audionya oke-oke jadi itu adalah perkembangan terbaru tentang bagaimana siapapun bisa lah melakukannya sesuai dengan ya kemampuannya tentunya lanjut apakah Ibu Endang tadi bisa Pak Endang silahkan dicoba tadi speakernya ya siap Pak sudah ini saya ikut laptop Ibu yang tadi karena sedang dikaceli bareng-bareng Pak ya silahkan silahkan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Endang Perubian Dini dari SLB Negeri Sipat Ujah Kabupaten Sipalaya ini Pak ada beberapa yang perlu saya tanyakan terkait dengan pembuatan produk video ini kebetulan sekolah kami waktu itu mendapatkan bantuan dari Kemendikbud untuk pembuatan video pembelajaran dan alat-alatnya ya Alhamdulillah walaupun sederhana gitu ya sekolah kami sudah punya bahkan sudah guru-guru itu sudah membuat tim untuk membuat produk video tersebut nah yang kami tanyakan ini ada beberapa video yang memang sudah layak tayang kemarin itu di Kemendikbud tapi baru beberapa ya apakah ini bisa ditayangkan kembali di TPUP gitu karena ini belum rupanya belum menjadi hak patent gitu Pak mungkin itu yang saya tanyakan terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Endang soal hak patent itu Pak Ibu tidak usah urusin lah itu itu kecil-kecil itu di media sosial itu yang penting di dalamnya itu siapa yang bikin tulis aja Ibu Endang si Patujah produksi bayi siapa gitu itu sudah selesai gitu jadi nanti ketika ada video Ibu itu dipakai orang lain tanpa menyebutkan itu Ibu bisa mengajukan keugatan mau keugatan berapa juta berapa miliar gitu tapi jangan dulu ke sana lah yang penting bagaimana kita bikin sesuatu yang bagus itu kalau sudah ditayangkan siapa yang menayangkan itu kan jejak digital itu bisa ditelusuri gitu jadi jangan perlu khawatir karena hukum kita kayaknya ini juga melindungi orang yang pertama kali orang yang pertama kali membuat mempublikasikan atau menemukan itu untuk hal-hal semacam itu ya kemudian kalau soal TV UP nah ini nanti biar Profesor jadi Darmawan yang menjawab soal kelayakan tidaknya di sana itu memiliki quality control gitu ya ini layak atau tidak layak tapi yang perlu Ibu pahami juga adalah di TV UP itu ada program apa saja gitu oh tutorial oh pembelajaran pembelajaran juga mungkin mata pelajarannya macam-macam gitu masing-masing gitu kan ada juga misalnya diskusi dialog atau berita atau yang lain-lain gitu pokoknya kita bisa masuk segala lini bahkan sekadar obrolan singkat pun bisa menjadi sebuah program gitu bahkan bisa juga keluhan guru-guru di berbagai wilayah bisa menjadi topik tersendiri maksudnya bukan hanya keluhan sebagai curhat tapi ada juga solusi nah itu bisa bisa sendiri bisa dipakai sebagai program kira-kira begitu baik terima kasih Pak Sayapur Rahman Ibu Tati betul tadi kata Pak Sayapur Rahman tadi Bapak Ibu tidak khawatir tidak perlu khawatir dengan copyright nanti kita fasilitasi juga nanti Bapak Ibu videonya juga kita bisa bantu nanti divisi DLN makanya nanti rangkaian acara ini Bapak Ibu nanti akan sangat terkait Bapak Ibu dimana ditayangkannya prosesnya nanti Bapak Ibu dilatihkan seperti apa nanti akan sama-sama kita ikuti sampai selesai Pak Sayapur Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada pembawa acara perkenalkan nama saya Cece Pirman Sah mungkin salah satu peserta Warskop ini yang paling jauh ini kayaknya kalau gak ada yang dari Irian atau Pakua saya bertempat tinggal di Provinsi Jambi tepatnya di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muara Jambi Bapak Alhamdulillah saya sementara ini berpegas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 232 Sungai Beruang Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muara Jambi itu Bapak sebagai perkenalan Mungkin saya yang pertama sekali apresiasi yang tinggi-tingginya buat Bapak Profesor Dr. Deni Darmawan yang sudah memotivasi kami walaupun jauh ini nampaknya kami tergugah untuk mengikuti Warshop ini sebetulnya Bapak Ibu di daerah kami ini antusias untuk mengikuti ini Bapak Ibu ya ini disini bisa saya sampaikan bahwa Bapak Korwil kami ini masuk nih Pak dari Kecamatan Bahar Selatan ini Bapak Korwil kami ikut ini dalam acara workshop ini dan ada beberapa kawan guru juga masuk nah Bapak Ibu yang saya hormati juga ada kawan-kawan kami yang sudah bergabung dalam PCDLN ada beberapa kawan guru dan video sudah disampaikan ke PCDLN Alhamdulillah disini mungkin sedikit kami hanya perlu sentuhan barangkali nanti saya mohon kepada Prof Denny ini untuk kami yang di jauh ini jangan ditinggalkan jadi istilahnya istilahnya kalau sekarang hanya beberapa orang harapan kami ini di kecamatan atau di kabupaten kami di Muara Jambi ini untuk ikut bersama-sama di PCDLN ini ini harapan yang pertama yang kedua Bapak Ibu ini karena kalau boleh kami mohon kepada narasumber tadi kalau bisa PPT-nya Pak di-share karena nanti kami ini mungkin perlu pengkajian lagi atau istilahnya mendalami materi yang Bapak sampaikan tadi sungguh luar biasa Bapak karena mungkin selama ini kita hanya di-flat-flat foto atau rekam tanpa berdasarkan ilmunya disini Bapak tadi menyampaikan teori-teori yang cukup luar biasa anak kami mungkin karena tidak begitu apa istilahnya menyaksikan sepenuhnya berkenaan dengan sinyal juga Bapak disini mungkin ya nah itu kami mohon kesediaan Bapak untuk meng-share materi yang disampaikan tadi mungkin hanya itu Bapak yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf topik waridaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita lanjut ke pertanyaan kedua terima kasih Pak Jecep tidak akan ditinggalkan Pak bahkan nanti kita akan dampingi kita akan latih seperti apa melatih dan mendampingi Bapak Ibu nanti Prop Din setelah ini akan menyampaikan materi ya motivasi dan Prop Din juga sama disilahkan Pak siapa lagi yang bertanya Pak ini di chat ada yang bertanya Pak pertanyaannya Pak Jecepur terkait dengan saya sering mengambil gambar dengan handphone adakah alat bantu untuk mempermudah pengambilan gambar supaya gambar tidak pegaw Pak tidak pegaw Pak oke itu gampang saja lah itu pakai tripod juga boleh gitu kan tripod itu ya kaki tiga itu untuk menaruh HP gitu ada pegangannya juga tetapi begini ya yang biasanya pakai tripod itu untuk pengambilan gambar yang relatif durasinya itu lama supaya tidak goyang supaya gambarnya manis gitu ya gambarnya bagus gitu misalnya untuk talk show wawancara angle-nya misalnya kalau wawancara ada dua orang gitu kan ada paling ada tiga tiga kamera dari depan kanan kiri gitu kan dari depan berarti mengambil two shotnya itu dua orang itu kamera yang dari sebelah kanan mengambil close upnya si narasumber yang dari kamera dari kiri mengambil close up close upnya pewawancara misalnya sehingga sehingga nanti ketika diedit ini manis jadi kadang-kadang muncul dua orang muncul pewawancara muncul ada jawaban baik itu itu biasanya harus pakai memang harus pakai tripod termasuk harus misalnya on cam melaporkan langsung dari lapangan kalau misalnya pakai tangan goyang-goyang ya minta tolong kawan lah dengan jarak yang tertentu supaya audio kita juga bisa tertangkap oleh oleh kamera gitu tetapi kalau di on cam di luar atau rekamannya di luar ruangan itu biasanya noise-nya tinggi ada angin ada motor lewat itu hati-hati juga mungkin ada ada alat bantu lain ya misalnya dengan kabel dengan clip-on dan sebagainya itu murah-murah sekarang di di Tokopedia atau di mana-mana itu banyak sekali itu sekarang mungkin anak-anak bapak ini udah banyak yang lebih tahu daripada kita-kita kita ini kan bukan generasi milenial tapi kita kolonial gitu ya udah lewat sesungguhnya anak-anak sekarang itu canggih jago-jago bapak-ibu sekali saya kira itu atau mungkin ada yang terlewat disilahkan ada yang bertanya lagi saya coba di chat itu nampaknya untuk powerpoint bapak-ibu sudah di share di materinya sudah di share di chat disilahkan bapak-ibu untuk mengambil downloadnya bapak-ibu untuk materinya ya bapak-ibu bapak-ibu disilahkan apakah ada yang ini sampaikan nah kalau begitu berangkali mungkin bapak-ibu untuk waktunya Pak Saipur Rahman nampaknya kita akan memasuki sesi berikutnya Pak Saipur Rahman baik-baik kalau sudah silahkan Pak penutup Pak baik terima kasih bapak-ibu sekalian bapak-ibu sekalian bulan Ramadhan ini sudah mengikuti atau sudah berada pada jalan yang lurus ini adalah jalan yang mudah-mudahan diridui oleh Allah SWT karena sesungguhnya bapak-ibu itu sudah memasuki era digital jadi ini adalah jalan yang sudah tepat jangan khawatir misalnya pengambilan gambar yang selama ini itu masih amatiran ya tidak apa-apa saya dulu juga on camp sampai 40 kali tidak jadi-jadi tapi ya akhirnya jadi juga asalkan latihan terus-menerus soalnya apa bapak-ibu sekalian kita perlu jam terbang jam terbang itu perlu latihan terus-menerus kita mungkin tidak apa-apa pengambilan gambar kita di-share saja di media sosial nanti kan ada komentar oh gambarnya ini kurang begini kurang begini terlalu noise atau terlalu dan sebagainya oh ini terlalu close up sehingga tidak ketahuan siapa memanya dan sebagainya oh ini gambar itu menonjolkan hal yang tabu mesinnya tidak usah masuk dan sebagainya jadi kira-kira itu yang penting bergerak saja seperti perputaran Ka'bah ini kan berjalan terus-menerus ini ya orang Towa seperti bumi kita ini juga bergerak terus kalau tidak bergerak pasti ada sesuatu makanya kita memang harus bergerak agar apa? agar dunia ini dinamis dan ada sesuatu yang bisa berkelanjutan dan berkelanjutan itu adalah kualitas yang akan kita dapatkan tapi beda kalau misalnya kita tenguk-tenguk apa ini misalnya nongkrong saja tidak bergerak ya repot lah jangan mengharapkan kualitas kira-kira begitu mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan buat Pak Syekhu Rahman Ahmad SHMSI yang beliau dari tadi sudah menjelasan terkait dengan kebijakan redaksi dalam produksi audio visual di bidang pendidikan terima kasih Pak atas kehadirannya semoga sehat selalu semoga nanti kita bisa bertemu di media yang lain di acara workshop yang lain dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang disedengarkan oleh tim VCDLN nah tadi Bapak Ibu bertanya terkait permohonan untuk dibimbing untuk dilatih berikutnya dan ada forum-forum yang lainnya dari kegiatan apa namanya terkait dengan materi ini nah kita akan mengundang Profesor Din Wahyudin beliau sebagai tim koordinator juga divisi DLN yang nanti akan memberikan inspirasi Bapak Ibu kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan VCDLN ini nah walaupun nanti akan dijelaskan oleh tim-tim secara teknis dalam masuk ke pematerian tapi Prof. Din akan memberikan masukan arahan terkait dengan VCDLN untuk itu kami mengundang Prof. Din Wahyudin untuk menyampaikan arahannya disilahkan Prof apakah sudah bergabung Prof sebentar tadi sudah bergabung nampaknya keluar lagi Prof. Din ya terlempar lagi tapi ini ini kapasitasnya 300 jadi masih masih bisa memungkinkan Prof. Denny bagaimana Prof? Sudah kita coba komunikasi barangkali terkendala masih ada kendala Nah Bapak Ibu nanti untuk materi-materi di kesempatan hari ini dan besok nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait dengan alur VCDLN kemudian Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan materi tentang public speaking bagaimana caranya berada di depan kamera yang cantik yang bergantung yang bagus Bapak Ibu yang menarik nanti kita akan sama-sama belajar kemudian nanti akan juga dipaparkan tentang database sistem VCDLN kemudian juga di hari besok kita akan mempelajari tentang base practice dan bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan produksi dan editing ya Bapak Ibu untuk video jadi full untuk materi pelatihan ini adalah bagaimana caranya meningkatkan kapasitas Bapak Ibu semuanya baik itu apa namanya dari sisi public speaking audionya dan juga dari sisi visualisasinya seperti apa nah memang rangkaian VCDLN itu adalah itu Bapak Ibu nah jadi Bapak Ibu nanti menyusun perencanaan pembelajarannya lalu kemudian menyusun medianya perangkatnya nanti masuk ke dalam akses VCDLN nanti yang akan disampaikan oleh Pak Andri gimana caranya prosesnya nanti siapa yang ada di sana nanti hasilnya seperti apa dan sampai kepada proses penayangannya seperti apa nanti akan sama-sama kita ikuti dari tahapan kegiatan yang akan kita selenggarakan di dua hari ini tadi prompting masuk ya barangkali masih terkendala jalingan nanti Bapak Ibu juga bisa apa namanya mengakses VCDLN .com VCDLN TVUP.com di sana platformnya nah nanti akan dari pemateri-pemateri akan menyampaikan kira-kira alur prosesnya seperti apa tahapannya seperti apa jadi mulai dari sisi persiapan perencanaan produksinya proses produksinya dan sampai kepada evaluasinya nanti Bapak Ibu pengalaman tahun kemarin Bapak Ibu di tahun 2021 nanti Bapak Ibu akan ada ahlinya dari kita untuk melakukan proses review proses konsultasi baik dari sisi visualisasi dari sisi konten dan dari sisi gesture bagaimana nanti ada yang akan mereview Rob Din bagaimana Rob Denny Rob apa kita akan lanjut saja sudah gabung oke terima kasih Rob Din nah ini Rob Din ini ketua di PPG ya sebelumnya dan sebagai tim peserian dan guru besar di di pendidikan Indonesia disilahkan Rob Din Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat ini Pak sahabat saya nih ya Pak ya Pak nih Pak Abur kemudian banyak juga sahabat-sahabat saya yang pada kesempatan ini hadir ya para kepala sekolah para guru izinkan saya menyampaikan beberapa hal nih Pak Yana ya Pak dokter Yana Pak Abur mohon izin intinya intinya kesempatan ini selain silaturahim juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan program ini pertama Ibu dan Bapak bahwa dalam konteks sekarang ini kan dalam rangka ingin mengimplementasikan kurikulum 13 menguatkan ya kemudian ada kurikulum baru yang nanti juga akan secara nasional akan diterapkan tetapi secara keseluruhan pun kurikulum yang akan diterapkan dalam konteks pertemuan kita dua hari ini ya saya melihat bahwa peran guru itu sangat dominan peran guru ini sangat dominan sehingga mari kita berdayakan mari kita kuatkan para guru dengan berbagai kemampuan karena mereka itu adalah barisan terdepan gitu ya kalau kata Pak dokter abur mustika wanto itu ini beliau itu sensei dari Jepang ya ibu dan bapak jadi guru ini adalah the prone provider dimanapun kalau melihat sekolah ingin maju itu yang terdepan itu guru dan jangan lupa guru yang baik itu jangan bukan hanya karena dia berpengetahuan luar biasa itu juga sangat dipengaruhi oleh manajemen di sekolah gitu ya jadi ada keterkaitan yang erat guru yang baik itu selain memang kemampuan individunya baik juga karena ada manajemen di sekolah peran kepala sekolah peran pengawas nah berarti di sini dalam konteks kita sekarang ini ada pelatihan yang berkaitan dengan penguatan pemberdayaan media pembelajaran khususnya media sosmed gitu ya ada tentang televisi ada tentang video program dan kaitannya dengan perkembangan TIK yang luar biasa jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang itu walaupun sekali lagi hormat yang luar biasa kepada narasumber yang hadir saat ini di bawah komandannya Pak Dr. Yana Setiawan saya tadi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan itu dan itu adalah kesempatan yang tidak banyak menurut saya gitu ya jadi kesempatan ini manfaatkan oleh kita semua termasuk kami di PCDRN gitu ya kami dengan Pak Dr. Denny dan teman-teman memang ini rangkaian riset gitu ya rangkaian riset yang intinya tiga hal gitu ya ya pertama pertama tadi ingin menguatkan guru dalam berbagai hal khususnya dalam program program belajar gitu ya nah dengan kemampuan-kemampuan seperti itu saya melihat bahwa guru ini harus dibekalkan literasi TIK yang luar biasa itu pembedanya guru saat ini dan guru yang berapa dekade yang lalu gitu jadi tidak cukup dengan dia menguasai strategi belajar mengajar metode yang tepat tanpa dibekali dengan kemampuan-kemampuan literasi TIK ya karena apa ya salah satunya misalnya dalam tiga tahun terakhir ini atau dua tahun terakhir ini kita dipaksa COVID-19 sehingga guru tidak ada pilihan melaksanakan pembelajarannya itu secara daring ini kan terpaksa waktu itu ya kita sekuat tenaga gitu ya ibu dan bapak kepala sekolah bapak pengawas para guru merupakan pelaksana kita dengan sekuat tenaga bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan medsos berbagai medsos nah alhamdulillah di tengah keterbatasan kita bisa melaksanakan tapi ada satu hal yang saya pikir sekarang makanya PCDLN juga lolos oleh sebagai salah satu program untuk penguatan bagaimana memanfaatkan virtual education ini karena sudah tidak ada pilihan untuk itu nah jadi ibu dan bapak saya tidak kesubstansi biarkan nanti para substansi para instruktur yang nanti akan membekalkan kepada ibu dan bapak tentang berbagai hal persiapan untuk pengembangan media dan produksi media yang beragam saya lebih pada mari kita manfaatkan narasumber tadi ini ini narasumber yang luar biasa sengaja oleh kami diundang untuk berpartisipasi secara penuh jadi apresiasi yang luar biasa kepada narasumber yang menyediakan waktu untuk bersama dengan ibu dan bapak nah yang kedua kalau kita lihat kita amati dalam tugas sehari-hari di sekolah apalagi sekarang itu dengan memanfaatkan medsos ada apa sedang pandemik ataupun tidak medsos ini merupakan salah satu media yang patut diperhitungkan oleh para guru di sekolah oleh sebab itu pertama saya pikir sesuai juga dengan program PCDLN dalam jangka PENWEK ini kami ingin memberikan penekanan bahwa sumber-sumber belajar media media bahan ajar itu dalam konteks kekinian itu sudah ada sudah tersedia ada yang setia artinya ada yang berbayar dan ada yang tersedia di medsos misalnya tetapi persoalannya itu tidak selalu bahan-bahan itu relevan oleh sebab itu dalam kesempatan ini salah satu sisi kemampuan dosen guru atau para pembina di sekolah itu adalah kemampuan menyeleksi dulu bahan-bahan yang akan digunakan jadi ada dua sisi pertama yang paling dasar itu bagaimana guru punya kemampuan punya literasi memilih media bahan ajar yang sudah di yang sudah ada yang sudah tersedia artinya belum nah sekarang itu yang yang kedua ini yang kedua adalah bagaimana guru secara bertahap atau komunitas sekolah secara bertahap punya kemampuan memproduksi sendiri nah ini memproduksi sendiri saya ingin membahas ini dua hal ini secara singkat yang pertama dulu jadi yang pertama memang medianya sebut saja kalau kita buka google kita buka youtube itu kan topik tertentu buka nanti akan keluar lah apakah itu dalam bentuk paper atau dalam bentuk gambar ataupun dalam video program nah itu juga merupakan keterampilan tersendiri jadi bagaimana para guru bisa memilih gitu ya bahan-bahan ajar yang tersedia yang relevan di medsos sebab kalau salah kita memilih media yang sebetulnya tidak relevan malah berbahaya gitu karena yang di medsos itu sekali lagi perlu ada suatu evaluasi literasi kita yang tinggi menyeleksi gitu ya jadi kalau yang tidak relevan kalau ataupun yang mungkin secara rambu-rambu kan ada juga yang menyeleksi di kementerian penyiaran gitu ya jangan-jangan ada yang berbau sara berbau apa namanya hal-hal yang tidak boleh oleh negara misalnya itu memang ada sistemnya tetapi di lain pihak juga dalam suatu proses pembelajaran misalnya kalau ibu dan bapak membuka misalnya tentang media biologi lah misalnya atau IPS dalam ilmu sosial misalnya mencari transportasi darat itu akan ketemu mungkin bukan ratusan mungkin ribuan gitu ya bahan-bahan yang berkaitan dengan transformasi darat gitu transportasi darat tinggal persoalannya itu apa relevan dengan perkuliahan atau pendidikan yang kita akan ajarkan berarti menyeleksi bahan yang sudah tersedia ini bagian literasi yang harus dimiliki oleh bapak dan ibu termasuk para guru seorang guru yang piawe memilih dia akan menemukan materi-materi yang tepat dari bahan yang sudah tersedia secara terba gratis atau mungkin berbayar karena ada juga yang berbayar jadi bagi sekolah yang sudah ada dana untuk itu ya tinggal menyeleksi kalau itu berbayar ya seperti kita membeli program gitu itu antara lain yang pertama yang harus dimiliki atau harus dikuasai oleh guru dan para kepala sekolah dalam membimbing para guru ini penting karena apa kita ini saat ini adalah kita menyebutnya kalau dengan big media misalnya jadi sekarang itu big data gitu sekarang itu data itu melimpah informasi apapun tersedia tinggal bagaimana kita menyeleksi memilah-milah yang relevan dengan target rencana pembelajaran kalau di sekolah gitu ya sebab kalau tidak relevan terlalu tinggi terlalu rendah ataupun tidak cocok dengan kompetensi dasar ataupun capaian pembelajaran ya ini juga boleh dikatakan tidak pas itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru oleh seorang dosen oleh seorang kepala sekolah ketika kita menjabat guru atau melaksanakan amanah sebagai guru atau sebagai pimpinan di satuan pendidikan di abad hampir pertengahan abad 21 jadi di abad 21 saja ini sudah tahun ke-22 tanpa literasi yang memadai tentang itu kita akan mendapatkan materi yang mungkin kurang pas atau mungkin yang tidak relevan dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan kalau mendapatkan bahan yang tidak relevan artinya memaksa kita untuk pembelajaran itu ya hanya tetap muka saja tanpa ada informasi-informasi tambahan dengan memanfaatkan big data ini atau internet of things ini nah yang kedua yang dua hari ini kita lakukan itu adalah tahapan ibu dan bapak diajak secara bersama-sama bagaimana memproduksi media bagaimana memproduksi bahan ajar jadi kalau sebelumnya fase sebelumnya adalah bagaimana memanfaatkan menggunakan itu juga terus terang jujur saja belum semua guru memanfaatkan jadi belum semua guru memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia secara terbuka di big data ini di internet of things ini ya dengan berbagai alasan mungkin literasi TIK nya rendah jarang menggunakan laptop atau kalau tahu menggunakan laptop juga untuk kepentingan-kepentingan penelusuran lain jarang mencari-cari bahan tadi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya mudah-mudahan ini terjadi tapi di beberapa kasus masih banyak guru yang literasi tentang TIK nya rendah sehingga kurang memanfaatkan media ataupun bahan ajar yang sebenarnya sudah tersedia di medsos ataupun di internet nah itu yang saya pikir tahap itu juga harus kepedulian karena tahap awalnya itu itu dulu jadi gunakan dulu bahan yang ada manfaatkan untuk pembelajaran tidak perlu repot-repot dulu mendesain nah ternyata dalam perkembangannya itu kita tidak cukup dengan itu dan tidak menopang kreatifitas kita jadi mudah-mudahan walaupun waktunya singkat ini Pak Dr. Yana dan kawan-kawan ini termasuk disetujui oleh Pak Pak KCD jadi ada pelatihan singkat bagaimana kita menyiapkan bahan ajar secara inovatif tadi bukan dalam modul tetapi dengan produksi audio ataupun video ataupun dengan perkembangan perkembangan TIK yang medsos ini ini saya pikir kesempatan bagi kita mengapa itu perlu mengapa kita sekarang itu saatnya perlu untuk memproduksi sendiri itu kira-kira lah ya untuk kepentingan pembelajaran kita ya pertama memang guru saat ini ditantang untuk memiliki kreatifitas apalagi kurikulum merdeka itu nanti otonominya itu ada di guru jadi kalau guru tidak dirancang dengan tidak dirangsang dengan pemikiran-pemikiran apa yang harus dilakukan dalam suatu rentang waktu pembelajaran hanya mencoba mengajar saja dengan baik kan tidak cukup itu sekarang itu tidak cukup hanya dengan mengajar dengan baik tanpa ada persiapan yang matang di kelas nah salah satu persiapan di kelas itu adalah memilih media-media yang cocok pembelajaran karena apa karena supaya pertama sudah ketinggalan zaman kalau sekarang itu mengajar itu adalah menyampaikan bahan melalui mulut guru jadi jangan sampai kita pun harus sudah mulai mengrem semua yang penting harus diajarkan melalui mulut guru artinya seramah saja kita sudah saatnya memilih bahan-bahan ajar apakah itu diproduksi oleh orang lain kita pilih atau kita beli atau yang kedua yang saat ini akan kita atau sedang kita lakukan supaya ibu dan papa punya wawasan punya kemampuan dan akhirnya bisa memproduksi sendiri jadi betapa pentingnya kalau dalam pandangan saya walaupun singkat sangat ini kita ingin punya kemampuan memilih bahan ajar untuk kepentingan kita tahap awal jadi misalnya memproduksi satu sepuluh menit tentang program youtube misalnya itu sepuluh menit saja itu kan harus disiapkan dengan matang tadi beberapa teman arah sumber saya juga mengikuti betapa bahannya itu harus dikaji secara benar jangan sampai isinya tersusupi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sara atau berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara yang mungkin saat ini ada terorisme ada LGBT atau ada hal apalah yang ini harus hati-hati nah yang kedua yang secara langsung dimanfaatkan oleh siswa siswa ini unik ibu dan bapak kita tahu persis bahwa kalau di sekolah kita ada 20 orang siswa ada 20 karakter ada 20 kebiasaan ada 20 capaian pembelajaran mungkin ada yang lelet gitu ya cipatku ya siswa yang lelet itu sok disebat namun Pak anu lelet sok disebat namun oke ya oke mungkin di sistemnya ya jadi yang lelet ada ada juga yang cepat gitu ya ada yang senang menggunakan audio ada yang senang menggunakan video ada yang nonton berhari-hari dengan youtube gitu nah mari kita manfaatkan itu nah antinya saat ini salah satu opsi yang kedua itu kita sudah bertahap memproduksi sendiri gitu ya bagaimana memproduksi sendiri tadi sudah dijelaskan antara lain apa tujuan yang ingin dicapai ketika kita membuat program 10 menit tentang tentang misalnya saja tentang ekonomi makro misalnya kalau di SMA ekonomi makro itu 10 menit programnya apa kan tidak mungkin dikarang oleh kita jadi harus disiapkan dulu dengan matang dibaca dulu apa apa namanya bacaan-bacaan yang relevan sehingga kita memiliki suatu transkrip yang harus dibacakan kemudian diambil gambarnya pengambilan pengambilan gambar itulah yang saat ini kita akan kita telah menyiapkan berbagai narasumber agar ibu dan bapak punya keterampilan dasar untuk itu nah harapan kami ya harapan kami setelah ibu dan bapak mampu memproduksi sendiri apapun betapapun sederhananya mungkin ada yang bagus ada yang tidak kurang bagus ada yang kelihatan ya baru belajar tetapi ada yang seperti profesional ya harapannya nanti kalau yang bagus itu kita saatnya gak tau di mengupload sendiri jadi kalau ada bahan untuk awalnya untuk kepentingan kita dikerjakan bersama di sekolah dengan tadi ada bimbingan dari teman-teman para para instruktur kita buatlah ya ibu dan bapak kemudian kita gunakan nah selain digunakan upload upload itu dimasukkan ke youtube gitu ya saya ingin tanya diantara teman-teman yang hadir berapa orang yang sudah punya pengalaman gambar ataupun berita ataupun bahan ajar yang sudah diambil itu di upload kan saya ingin nanya satu contoh saja ini ke ibu Nur Riyatun Mumaji Yijah terus kantos ibu ngadamal youtube kemudian di upload sudah atau belum ya kalau alhamdulillah nah ini ibu ois tidak pernah pak cuman ini masih mungkin masih amatiran ya alhamdulillah amatiran itu langkah awal langkah awal ya jadi ada niatan dulu kita memproduksi yang masih amatiran tadi ya mudah-mudahan dengan dua hari pelatihan ini ibu produksi lagi lebih profesional betul pak sangat antusias sekali pak justru betul sekali alhamdulillah nah itu itu dia jadi dua hari ini sengaja diundang para narasumber terbaik ibu dan bapak dibimbing tetapi intinya harus ada kemampuan bagi kita untuk yuk kita terapkan sekarang teorinya didengar dulu kemudian mulai minggu depan diproduksi sendiri udah pakai untuk pembelajaran di kita di kelas kita ya jadi memang targetnya pembelajaran di kelas kita setelah itu di upload di upload itu artinya akan dimanfaatkan oleh orang lain seperti halnya kita selama ini menggunakan yang tadi yang yang tahap pertama tadi selama ini kita menggunakan orang lain membuat youtube membuat bahan kita gunakan nah saatnya sekarang dibalik kita pun membuat sendiri dan disarekan ke yang lain insyaallah memberikan manfaat malah mungkin kalau kata Pak Yana itu Pak Yana itu Pak Kiai di kampus UPI itu ya jadi ada tiga ada tiga kebaikan walaupun kita wafat yang manfaatnya akan mengalir terus satu satu apa satu apa Bu Minar nih nah satu anak yang soleh dan gitu ya yang kedua ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat kira-kira kalau kita membuat tadi video ataupun youtube 10 menit kategori anak yang soleh ilmu yang bermanfaat atau sodako amal jariah atau yang mana itu kategorinya sodako jariah amal jariah ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat karena ilmunya dituangkan dalam satu program youtube kemudian diulang-ulang oleh pengguna gitu ya kita wafat kita akan menikmati itu insyaallah insyaallah kita akan menikmati reward amin ya Allah manfaat ini jadi saya yakin ini bukan hanya untuk kepentingan supaya pakat CD senang bukan jadi ini sudah dunia akhirat gitu maksud saya jadi selain nanti kita mencerdaskan generasi muda ditasi dengan dimotori oleh pakat CD kita nabung insyaallah lillahi ta'ala mudah-mudahan yang diproduksi kita ini bagus diulang-ulang dan banyak manfaatnya untuk seluruh dunia kalau perlu pakai edisi bahasa inggrisnya jadi dimanfaatkan oleh generasi yang lain di dunia lain itu akan melimpah ruah kebaikan insyaallah apalagi dibuatkan dibuat di bulan romadon ini gitu ya insyaallah berlipat ganda hadirnya bapak hari ini ibu hari ini disini dicatat malaikat karena kita ingin menimpa ilmu dan akhirnya ilmu itu kita tuangkan dalam video videonya kita upload dimanfaatkan oleh banyak orang nah kita insyaallah akan menerima manfaat yang luar biasa saya pikir ini catatan saya gitu ya Pak Yana sedikit kalau lebih detilnya nanti mari kita dengarkan sama-sama saya juga mendengar menyimak apa yang disampaikan oleh para narasuber mudah-mudahan selama dua hari ini membimbing para guru para dosa para kepala sekolah atau siapapun mungkin ada LSM gitu yang hadir disini mari kita sama-sama menyiapkan bahan ajar yang baik yang relevan dengan tugas pembelajaran yang bermanfaat yang inovatif syukur kalau nanti di upload nah kan kita di UPI Pak Doktrop Denny ini punya pipi skrim UPI gitu ya screaming banyak media atau kita upload sendiri juga bisa jadi di upload sendiri itu kan dibuka videonya kita sampaikan ke teman-teman hei buka video itu buka nama misalnya nama Minar ini tentang pembelajaran jarak jauh nah sudah ketemu lah ada video-video itu nah gitu ya ini termasuk kepada saya saya sendiri saya sendiri ya satu dua sama suka dibimbing oleh Pak Denny bikin-bikin sedikit tulisan-tulisan juga dibikin di uploadkan oleh Pak Yana nah itu sebagai bentuk kita berdedikasi kepada bangsa dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat termasuk hari ini Ibu dan Bapak mungkin itu pengantar saya Pak Yana ya jadi saya sekali lagi apresiasi kepada satu narasumber yang berdedikasi dalam dua hari ini kedua kepada pimpinan di KCD di Pak Abur dan kawan-kawan yang telah mendorong mensupport teman-teman para kepala sekolah guru untuk hadir mengikuti pelatihan sama-sama Pak Prof ya dan yang ketiga Ibu dan Bapak yang luar biasa di tengah lelah kemarin tadi subuh ya kalau ibu-ibu makan harus menyiapkan kangos sahur terus gugah di jam 2 di jam 1 akhirnya kedah pelatihan ya mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh bagian dari mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan mungkin itu saja mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas sekali lagi selamat belajar insya Allah kita meniti menabung untuk kebaikan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga kegiatan terus menerus di dalam pembelajaran dan pengemasan video pembelajaran baik bapak ibu mekanisme sistem PCDLN itu seperti apa nah sampai jam 2 siang nanti kita akan sangat padat sekali dan ini banyak terkait akan membahas terkait dengan teknis ya bapak ibu teknis nanti bagaimana alur proses sistem seperti apa mekanisme kerja ibu nanti dengan sistem PCDLN seperti apa kita akan sama menyimak materinya sekarang dari jam 11 kita sekarang sampai jam 11.45 sebelum duhur kita akan menerima share materi dari Pak Fahmi Maulana disilahkan Pak Fahmi sudah bergabung tidak Pak sudah disilahkan Pak Fahmi ya terima kasih Pak Ayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu guru dari JD12 dari Tasik maupun dari ada juga yang dari Maro Jami dan Karawang yang saya baca di kolom komentar terima kasih sudah hadir dan menyempatkan baginya untuk mengikuti workshop PCDLN nah untuk dari saya materi yang akan disampaikan itu sebenarnya bukan materi tapi langkah Bapak ibu untuk kita daftar sebagai anggota di JD12 ini nah nanti Bapak ibu bisa sambil diikuti baik yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan handphone silahkan saya share screen sudah ada ya Bapak ibu sudah muncul nah untuk awal kita akan berkaitkan di klip tv Bapak ibu silahkan Pak Pami menyampaikan materi Bapak ibu silahkan bisa menggunakan laptopnya masing-masing ya silahkan Bapak ibu untuk mengikuti buka browsernya kemudian maupun di laptop bisa silahkan untuk buka visi klip tvup.com nah sudah kita akan masuk ke tvup nah untuk yang harus disiapkan lembab ibu adalah nomor handphone dan juga alamat email jadi nanti daftarnya harus menggunakan alamat email nah untuk nomor handphone sebenarnya tidak tidak di wajibkan ikuti apa disertakan disitu untuk memudahkan komunikasi hal terbaiknya bapak ibu mencantikan nomor handphone yang bisa dihubungi jadi untuk yang wajibnya adalah nanti di alamat email nanti akan muncul beranda nah ya jadi halaman awal visi dlln adalah seperti ini yang di visi dlln nah nanti bapak ibu silahkan untuk klik top in lalu di bawah sini klik 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 silahkan bapak ibu kalau sudah masuk kelaman ini bapak ibu bisa mengisikan kolom-kolom berikut ini saya contoh saya juga ikut daftar ini alamat sekolah nah ini alamat sekolahnya ke dimana daerahnya tadi isipan jadi sekolah tempat bapak ibu mengajar bisa diisikan disini nomor handphone kalau misalkan bapak ibu tidak akan mendapatkan nomor handphone bisa di strip saja tapi harus diisi kolom ini tapi untuk privasi misalnya bapak ibu tidak ingin menyatakan tidak apa-apa di strip saja tapi kalau diisi paling-paling lebih baiknya diisi untuk memudahkan komunikasi kalau misalnya nanti ada hal-hal informasional nomor handphone saya bisa di 32 18 22 19 25 07 57 nah yang wajib ini adalah di alamat email jadi alamat email nanti untuk login-nya ibu bapak harus menyertakan alamat email yang terdaftar disini saya bisa di pilih juga buka ibu password-nya silahkan bapak ibu isi juga password yang biasa saya sarankan untuk password-nya tidak sama dengan password email bapak ibu jadi ini dibuat password-nya saja saya misalkan lebih mudahnya saya jauh jatuh ya password-nya ini bisa membuat password-nya sendiri yang terpukaman nanti disini baru klik daftar sekarang jika sudah masuk daftaran berhasil artinya bapak ibu sudah tendaftar di database kami di cdln.tvop.com untuk login-nya silahkan masukkan email yang tadi didaftarkan lalu password-nya juga lalu pilih penggunanya adalah guru dosen dan mahasiswa jadi nanti bapak ibu yang sudah tendaftar untuk menu pilihannya ini adalah guru dosen dan mahasiswa bapak ibu bisa masuk kealaman awal disini bapak ibu bisa melihat contoh dari produk-produk cdln yang sudah dikirimkan oleh bapak ibu buru lain disini sudah ada kurang lebih 95 yang masuk namun untuk diketahui bahwa website ini adalah database publis jadi bukan video asli atau video yang di-publish oleh kami di-visional entry disini hanya sebatas untuk bapak ibu mengirimkan videonya biar nanti kami bisa review nanti kita saling kirim review dari sini nanti setelah selesai nanti ada kolom ada status publis artinya videonya sudah selesai siap di-publish nanti di platform yang sudah kami sediakan ada di youtube ada di website ada di mobile android maupun ios dan juga di tv dan nextnya insyaallah jadi kurang lebih disini nanti bapak ibu bisa saling melihat saling melihat bagaimana sih video-video yang dibuat oleh lalu lain disini bisa lihat nanti juga akan ada review dari reviewer kami review secara materi maupun secara visual atau content statusnya masih revisi artinya nanti harus sering ngecek akunnya apakah video yang sudah saya upload ini sudah bisa dikomis atau masih seterusnya revisi ketika seterusnya revisi nanti bapak ibu bisa kembali revisi video ataupun materi nah untuk mengupload materinya bagaimana bapak ibu bisa klik materi disini masih kosong karena saya belum menemani sama sekali bapak ibu juga yang baru kontaktor tidak kosong yang pasti kosong disini jadi disini bapak ibu bisa mengirimkan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya video yang sudah bapak ibu produksi untuk di link web sederhana nanti kami review kalau misalnya sudah bisa di publish di platform yang sudah di online review untuk mengisi materinya klik tambah klik tambah data nah disini ada beberapa kolom bisa ada judul materi di klik aja judul materinya apa misalnya tentang matematika tentang rumus atau apa gitu tentang ekonomi internasional dan lain matematik silahkan ditulis di judul materi disini lalu ada pilihan kategori kategorinya ada POD atau SDM SMP 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 dan Lalu ada upload file untuk upload file disini sistem kami hanya akan bisa menampung atau terupload di maksimal 50MB jadi nanti ketika misalkan video bapak ibu cukup besar dan sebenarnya pasti besar bisa menggunakan converter secara online jadi nanti videonya di convert dulu di compress di partil lagi size-nya biar bisa menjadi 50MB disini kita juga sertakan dua alamat yang bisa untuk meng compress mengecilkan size dari videonya bisa dicoba salah satunya saja atau misalnya bapak ibu bisa juga kalau misalnya bapak ibu yang mengedit itu bisa dipotong jadi misalnya hanya satu menit awal atau biasanya satu menit awal saja cukup satu menit awal yang di upload disini itu tidak masalah nanti tinggal disertakan saja di kolom deskripsi ini selain deskripsi dari videonya apa sinopsis juga disertakan link google drive jadi video yang aslinya ada dari bapak ibu itu mohon untuk di upload di google drive jangan lupa untuk di set sebagai link yang bisa diakses oleh siapa saja nanti kami akan mengunduh video asli bapak ibu itu melalui google drive disini hanya sebatas untuk sebagai data bisnis saja setelah upload video nanti juga ada upload rvp upload rvp ini salah satu yang diwajibkan karena kami akan melihat materinya atau mereview materinya itu melalui rvp makanya dari rvp ini untuk rvp mohon untuk diisi namun untuk flowchart dan storyboard kebijakan report ini itu tidak diwajibkan jadi bapak ibu kalau misalnya masih pusing atau tidak bisa atau tidak perlu menggunakan flowchart storyboard itu tidak masalah sekarang tidak diwajibkan bisa mengupload kalau sebelumnya kalau misalnya salah satu kolom ini tidak diisi bapak ibu bisa mengupload video saat ini sudah diset untuk minimal video dan repapnya saja agar video bapak ibu bisa di upload lalu untuk flowchart nanti akan ada materinya tersendiri untuk storyboard nanti ada materinya sendiri namun yang bisa saya sampaikan disini untuk storyboard jika bapak ibu nanti membuat video menggunakan green screen dan tidak di edit oleh bapak ibu artinya bapak ibu meminta untuk kami dari tim TVU yang mengeditnya selama bapak ibu menggantungkan storyboard jadi nanti otokan kami untuk mengeditnya adalah dari storyboard ini kurang lebihnya seperti ini lalu ada deskripsi disini di sinopsis dari materinya apa dan juga tadi google link drive-nya yang dari video aslinya itu bisa di sini lalu disini ada kendala yang terjadi terkait konten bisa disampaikan juga kendala-kendalanya lalu nanti klik simpan jika sudah di klik simpan nanti akan persimpan juga disini nah disininya nanti akan persimpan akan ada file-nya materinya dan selanjutnya pembuat dan lain nanti akan juga masuk ke tabel disini sambil bapak ibu melanjutkan ini nanti bisa ditanyakan kalau misalkan ada yang ketinggalan mengenai pendaftaran di website ini kita nanti bisa ulangi bareng-bareng lagi nah sebelumnya saya mau menyampaikan juga bahwa video apa yang bisa dikirimkan ke TVOP nah bapak ibu bisa mengirimkan video mentah hanya saja artinya bapak ibu misalkan saya bisa ngedit tadi ada beberapa di kolom komentar yang sepertinya tidak bisa sendiri harus ada tim dan lain-lain memang enaknya ada tim tapi kalau pun misalkan mau sendiri artinya bapak ibu cuma merekamnya sendiri saja itu juga tidak masalah selama memang kualitasnya sesuai pertama apa yang harus diserankan pertama adalah backgroundnya kalau misalkan bapak ibu menggunakan background polos itu lebih baik daripada bapak ibu menggunakan background misalkan dibuangkannya ada rak rak buku atau papan dan lain-lain itu agak susah untuk pasis editing di kaminya nah jadi kami menyarankan untuk bapak ibu menggunakan green screen atau sebenarnya harus warna hijau harus kain hijau yang penting akannya polos nah setelah itu dari segi suara suaranya harus seperti apa suaranya harus jernih jangan sampai ada bocor-bocor misalkan bapak ibu merekam videonya di sekolah biasanya kadang suka ada juga yang suara bocor dari anak-anak yang sedang bermain misalnya atau suara bising dari kenal fotmover yang lewat diusahakan untuk dihindari makanya kami kemarin peralatan yang dikirimkan melalui kecd itu sudah kami lengkapi dengan clip-on juga artinya bapak ibu bisa menggunakan klip-on itu ataupun bapak ibu bisa beli sendiri karena di online juga sebenarnya sudah banyak yang cukup bagus dan harganya terjangkau nah bapak ibu bisa menggunakan clip-on agar suaranya terfokus pada suara bapak ibu nanti si clip-on itu biasanya ada semacam buksa nah itu bisa menyaring suara-suara noise yang ada di luar itu pertama suara yang kedua adalah cahaya cahayanya diusahakan terang terang itu artinya muka bapak ibu terlihat terlihat jelas agar mulutnya itu ketika berbicara terbaca juga dengan beberapa video ada juga yang cukup gelap atau karena kelas biasanya cahayanya dari sebelah kiri saja dari jendela jadi cuman sebelah yang cahaya nah sebelah sininya agak kurang bagus lah nah itu juga tolong diperhatikan nah yang selanjutnya yaitu gerak tubuh gestur dari bapak ibu nanti akan dijelaskan di materi public speaking bagaimana caranya bapak ibu berbicara di depan kamera agar tidak terlihat nah jadi bapak ibu yang ingin mengirimkan video mentahan yang belum di edit silahkan kami terima nanti akan kami yang bantu editnya tetapi syaratnya adalah dengan tadi bapak ibu mencantumkan storybird jadi nanti kami akan berpatokan pada storybird yang bapak ibu tuliskan untuk mengeditnya nah selanjutnya kalau misalkan bapak ibu mau edit sendiri juga tidak apa-apa itu karena nanti biasanya ada juga guru-guru yang saya lebih nyaman mengedit sendiri karena video ini sesuai dengan keinginan saya saya pengen ini itu juga bangga selama memang bapak ibu bisa dan sanggup untuk mengerjakan sampai di proses editing itu juga bangga kami juga akan sangat terbantu ketika bapak ibu sudah mengirimkan video yang jadi siap upload siap kami review ketika reviewnya juga sudah bagus artinya nanti videonya tinggal kami upload saja di perform yang sudah disediakan kurang lebihnya seperti itu untuk materi alur kerja dari program VizDLN sekarang silakan bapak ibu yang belum selesai daftar atau tadi masih terkenal persen-persen silakan boleh untuk di sharing nanti akan saya bantu untuk bapak ibu bisa mendaftar untuk materi saya ini sekarang memang saya tidak share pdf atau ini karena berhubungan dengan teknis jadi saat ini juga saya akan bantu bapak ibu untuk mendaftar jadi saya benar-benar benar-benar secara teknis tapi nanti setelah workshop ini selesai nanti akan kami kumpulkan dalam satu folder di google drive kami share juga semua materi-materi yang diberikan pada hari ini dan hari esok jadi termasuk materi saya ini juga nanti akan ada semacam teknis untuk teknis pendaftaran tapi sebelum itu mangga bapak ibu yang sekarang yang mau mendaftar sekarang bisa saya bantu untuk didaftarkan kalau misalnya memang sudah silakan boleh bertestimoni saya sudah melihat kolom atau langsung melalui audio sambil jalan bapak ibu silakan bisa bertanya kepada pahmi ya bapak ibu untuk ibu rahmawati dari SLBN Sipatujah untuk SLB bisa dicantumkan aja belum dipilih juga boleh atau misalnya manuf saya kurang tahu ya tapi misalkan SLB setara setingkat SD ya ditulis aja SD gitu jadi biar di kolom di kolom deskripsinya dijelaskan aja bahwa ini ijin bertanya oh iya boleh pak enggak dari SMA 9 untuk storyboard apakah untuk visualnya itu berbentuk sama realis atau bagaimana atau mungkin hanya sekedar lambang-lambang simbol saja mohon penjelasan untuk storyboard nanti ada materinya terkhusus ya tapi untuk gambarnya bahwa storyboard yang kami butuhkan itu minimal gambarnya cukup jelas kalau misalkan bapak mau toret-toret aja atau misalkan mau pakai lambang-lambang tertentu juga itu enggak apa-apa selama memang jelas nanti kan di storyboard ini jelaskan juga ini lambang apa ini lambang apa ini gambar apa ini jelaskan aja jelas-jelasnya jadi untuk gambarnya boleh bapak ibu menggambar gambaran tangan atau misalkan menggunakan puter atau misalnya memang bapak ibu mencari atau searching referensinya dari internet saya tuh pengen kayak gini pak saya dari internet saya pengennya kayak gini nah itu boleh disertakan aja di dalam storyboard nanti kami bantu untuk realisasikan yang penting kemarnya jelas jangan sampai yang jadi bingung ini ke fair up nanti salah juga diinterpretasikannya dalam sebuah visual gitu yang lebihnya seperti itu Pak Hendar terima kasih minta durasinya itu tidak terlalu lama tapi tidak terlalu sebentar juga jangan sampai ada beberapa guru ketika workshop bu jangan terlalu lama videonya jangan sampai lebih dari 20 menit tapi yang dikirim cuma 5 menit itu juga kurang bagus ya kalau misalkan cuma 5 menit jadi minimal 10 menit lah kalau misalkan memang bapak ibu agak susah untuk presentasi diminimal di 10 menit itu gak apa-apa gak masalah karena nanti ketika sudah masuk ke platform kami itu nanti akan dipisah juga dari beberapa segmen mau bisnis seperti itu tetap nanti rasit totalnya akan lebih dari 10 menit cuma untuk video dari pembelajarannya itu sendiri minimal 10 menit kalau bisa syukur-syukur 15 menit lah jangan 10 menit ingat 15 menit aja maksimalnya adalah di 20 menit 20 menit video pembelajaran dengan buka ibu oke baik waktu saya masih loading boleh nanti mencoba boleh ibu apa-apa dicoba nanti aja bisa 24 jam apa aksesnya jadi nanti daftarnya kapanpun bisa dilakukan oke untuk membuat video durasi minimal berapa menit tadi minimal kalau bisa sih 15 menit ibu tapi kalau permintaan mentok 10 menit juga gapapa semuanya 20 menit gimana kalau kendalanya di password tidak mau masuk kalau kendala di password tidak mau masuk ibu bisa bisa diulang lagi pendaftarannya diulang lagi dengan email yang sama ketika misalkan biasanya gini kalau misalkan tidak masuk terus ibu daftar lagi dengan email yang sama kalau misalkan nanti ada notifikasi email sudah terdaftar artinya memang permasalahnya di password nanti biar kami bantu dari admin untuk mengubahnya tinggal ibu sampaikan aja emailnya yang mana atas nama siapa nanti kami bantu untuk mengubah email password tapi kalau misalnya penyatat ketika daftar baru dengan email yang sama akhirnya terdaftar lagi berarti persis pendaftaran di awalnya yang belum selesai izin pertamanya kalau upgrade to pro maksudnya gimana itu untuk admin bu jadi untuk kapaya buru gak usah update to pro jadi cukup di apa di sebagai penggunanya tapi untuk upgrade pro itu nanti admin harus pegang masuk aja pak kenapa ya pegang masuknya gimana bu boleh di cerita karena passwordnya juga salah kalau misalkan ada yang passwordnya salah coba lagi ditaftar ulang ketika ada notifikasi emailnya sudah terdaftar boleh dikirimkan aja emailnya nanti saya bantu sebagai admin untuk mengubah password baik baik bapak ibu yang lain apakah ada yang memberikan boleh berpencil lagi pak iya boleh pak hendat ini untuk kan mungkin video akan memakan file yang berat juga ya pak betul mungkin ada batasan minimal atau maksimal berapa mega atau kilobyte untuk dari satu video itu pak terima kasih oke untuk maksimal filenya itu untuk di vcdln nya maksimal 50MB 50MB jadi di 50MB yang bisa terupload di sistem vcdln stripdvop.com nah untuk video aslinya video yang file-nya besar itu di upload saja di google drive nanti di kolom deskripsi lain menuliskan sinopsis dari materi tersebut bapak ibu bisa mencantumkan juga link google drive tempat video itu terupload nah jangan lupa untuk akses link-nya itu bisa diakses oleh siapa saja agar nanti kami bisa mengunduh videonya dan kami bantu untuk proses selanjutnya pak hendak ya terima kasih nah gak apa-apa sama-sama oke untuk link papernya saya coba ketikan lagi ya di kolom chat di sini bahkan bapak ibu bisa mengakses visi dln strip dpb.com nah tadi kalau saya tidak salah baca ada bu bu titi nor tayla dari cerebon masih hadir bu titi nah bu titi dari cerebon ini memang ibu sudah 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 mengupload kita videonya namun disitu masih banyak revisi yang harus dilakukan oleh bu titi nah sedikit secara aja bahwa video yang kami proses itu diusahakan yaitu tadi balik lagi ada durasi yang tidak terlalu panjang nah kalau yang bu titi ini kurang lebih ada yang panjang dari hampir sampai 1 jam lebih dari 30 menit kurang lebih jadi memang harus harus ada apa ya pemotongan-pemotongan video yang yang kami rasa bisa untuk dipotong namun kan sebenarnya materi pembelajaran ini tidak bisa apa ya tidak bisa mungkin isinya penting semua lah nah jadi usahakan dari bapak ibu sendiri sebelum mengupload sebelum mengunggah itu memang sudah sudah dipangkas durasinya biar nanti kami juga tidak terlalu bingung ketika ada durasi yang terlalu panjang lalu juga yang ibu titi itu problemnya ada di audio di audio juga nah audionya ada ya jadi buat titi ini ada 2 video yang pertama audionya agak kurang jelas yang kedua audionya terlalu besar malah karena ininya si mikrofonnya dari mulut langsung ya kalau misalkan yang terlalu besar itu tidak masalah nanti bisa kami bantu dari sini untuk menunjukkan tapi kalau misalkan suaranya sampai putah nah itu yang jadi masalah karena audio terlalu besar itu kalau sudah sampai sudah agak susah untuk di perbaiki secara melalui software jadi diusahakan suara juga diatur aja nanti untuk intonisi untuk suara dan lain-lainnya akan dijelaskan di materi diusahakan selain dan secara punya bapak ibu jangan mana-mana suaranya putus-putus mas Fahmi oh iya maaf ibu mungkin jaringan juga agak kurang baik disini tapi yang apa video bu titi ini sudah ada yang kami proses sudah ada yang kami mengubah satu dari dua video itu cuma satu yang akhirnya kami mengubah ini daftarnya perorangan atau lembaga kalau untuk di pendaftaran dari Prof. Denisi arahannya perorangan cuman ketika nanti bekerja di lapangannya apakah membuat sebuah tim itu boleh tidak masalah tapi kalaupun daftarnya sebagai tim juga nanti diumbahnya di tim itu juga tidak apa-apa cuman untuk menambah untuk menambah pendaftar di sistem kami kami meminta untuk Bapak ibu perorang aja tapi nanti misalkan misalnya dari satu sekolah ini lima orang guru daftar semuanya lalu bikin lagi satu akun yang memang itu satu akun untuk lima orang ini jadi satu tim lima orang ini dibikin satu akun untuk upload videonya di akun yang sebagai tim ini itu juga boleh tidak masalah selanjutnya software yang paling gampang dan support untuk pembuatan video kalau untuk membuat videonya pakai software tapi pakai kamera tidak bisa pakai handphone saja boleh tapi untuk proses editingnya memang ada software untuk software yang yang biasa kami gunakan disini pakai Adobe Premiere tapi kalau misalnya yang lebih mudah untuk digunakan itu ada Wondershare kalau misalkan Bapak ibu menggunakan laptop atau PC kalau misalnya Bapak ibu menggunakan handphone untuk proses editingnya itu juga bisa Bapak ibu bisa mendownload KineMaster namanya KineMaster kalau menggunakan handphone proses editingnya atau menggunakan Wondershare agar tidak berhak karena kalau pakai Adobe Premiere itu cukup berat penggunaannya jadi untuk kompetensisnya juga harus cukup tinggi nanti saya coba lagi ya ibu titi atur mohon atur mohon nanti kita buat lagi yang baru dan lainnya oke yang lainnya boleh Bapak ibu bisa berkomentar lagi apakah ada aplikasi lain yang dapat membantu membuat video pembelajaran untuk aplikasi membuat video pembelajaran itu ada tetapi saya kurang begitu paham nanti di materi besok ada materi dari ibu Fitri ibu Fitri Ayu guru dari Garut yang akan menjelaskan secara best practice mereka ibu Fitri dalam pembuatan video pembelajaran kalau misalnya ibu Fitri itu dia menggunakan software untuk pembuatan video pembelajarannya jadi tidak harus dari awal apa semuanya bapak ibu kerjakan tapi sudah ada update dari softwarenya bapak ibu tinggal membuat videonya aja masuk ke videonya disitu udah jadi nah itu nanti ibu Fitri yang lebih jelas untuk menjelaskannya besok di materi ibu Fitri jadi bapak ibu dan ibu 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 pake laptop nanti biar bisa saya bantu ibu alis nomor saya oke untuk nomor saya bisa bapak ibu hubungi di nomornya saya saya share juga nomor yang bisa dihubungi mengenai teknis-teknis dari bisnis kalau misalnya nanti ngomong hubungi mohon untuk disertakan asalnya dari mana biar tahu juga ini guru terima kasih ibu Sri Mulati sudah terdaftar saya juga nggak bisa daftar pak oke eka bu eka tarut ini anggah untuk bapak ibu yang nggak bisa daftar bisa dijelaskan nggak bisa daftarnya karena apa apakah tadi karena passwordnya salah atau emailnya salah atau apa kalau misalnya bisa share screen di sini saya bantu juga untuk proses mohon maaf saya baru bisa gabung kembali ini takut apa ya bu Wina bu Wina bu Wina dari Tasik aku dari mana kalau nggak salah bu Wina sudah terbakar di SDL email udah bener email udah bener sudah bener tapi gagal saja oke bu Lilis boleh di bintang-bintang email dan nama penggunanya nanti saya coba cek di sini ibu sudah terbakar mungkin ada lain yang belum terbakar tangannya gagal kenapa iya bu Wina dari Garut ibu Wina sudah terdaftar aman ibu tinggal ikut saja pendaftaran SDLN ibu sudah terdaftar Bapak Wina bisa nanti sharing silakan Bapak Mi dilanjutkan kembali ini ada dari ibu Siti Munawarro saya coba dari ibu ibu Siti menawar sebenarnya saya cek di situ saya koko Abdul Kodir Pak boleh saya coba ibu Siti dulu ya sebenarnya ibu Siti ibu Siti ibu Siti ibu Siti mau nawaroh iya iya ada sudah ada di sini oh sudah ada ya terima kasih Pak Koko Ibu Siti Munawara sudah ada coba lagi ini selanjutnya ada Pak Koko Pak Koko boleh ditulis atas nama Pak Koko Bapak Koko Pak Koko iya betul Pak sudah terdapat terima kasih terima kasih ada dari bu saya coba cek bu Lilis ya ibu Lilis Suryani belum terdaftar bu disini belum ada selanjutnya card ini coba oke untuk ibu ETA card ini juga belum terdaftar namanya tadi ada berbeli pendaftaran ibu bisa coba pendaftaran langsung ibu Nenden ibu Nenden ibu Nenden sudah terdaftar ibu Nenden alhamdulillah ibu bisa coba untuk login menggunakan email dan password yang terdaftar tadi ibu Minardi belum bisa terdaftar gagal boleh diceritain ibu gagalnya kenapa oke Pak Rusli Pak Rusli Pak Rusli Pak Rusli Rahmat sudah pak sudah terdaftar malah coba untuk login menggunakan email selanjutnya ada bu Nita oke coba saya cek bu Nita Nita Prianti Nanti sudah bu sudah ada alhamdulillah ibu tolong untuk login di password oke Silpiani ibu Silpiani ibu Silpiani semoga cepat juga sudah silahkan alhamdulillah silahkan ibu bisa coba login ibu baik selama kebuatan asik sudah terdaftar alhamdulillah mana ibu bisa coba lebih menggunakan semuanya mohon untuk Nindia oke ibu Nindia Riyani Riyani dan Kina SPDSLB Aisyah Singapura masuk ibu sudah terdaftar alhamdulillah mana ibu bisa coba login menggunakan email dan password putrimulani Karawang kemampuan kemampuan datun kira kemampuan 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 Corey Bu Sri Mulyani di SDN Marga Karya ya Bu Dari Karawan Oke selanjutnya ada dari Bu Evi Bu Evi Rizani dari LBM Tasikmalaya Sudah bisa Sudah tersebar bisa coba Menekan email dan Selanjutnya Bu Nurul Ibu Nurul Fadillah Ibu Nurul Fadillah Dari SDLT Kaisiya Selanjutnya ada Bu Sri Mulyani Boleh Di Mulati Ulan Dewi Ya betul ya Bu Sri Mulati Ulan Dewi Ibu sudah terbaftar juga Kan coba untuk login Ibu Seng Nasri Mohon maaf Ibu belum terbaftar disini Namanya Bisa diubah ulang Ibu Tertibarokah Ibu Tertibarokah Ibu Tertibarokah Sudah ada Alhamdulillah Ibu bisa Terbaftar disini Ibu Hina Belum ada Ibu Hina Hendayani Belum terdaftar Coba diulang Pendaftarannya Lalu selanjutnya Ada dari Ibu Ami Ibu Ami Belum juga Nampaknya Belum terdaftar disini Ibu bisa Coba daftar pulang Ibu Akhir Bu Sri Ibu bagaimana Sudah masuk Waktu sholat Ini sudah Terakhir aja Bu Sri ini Oh Oke Sri Suhen Derawat sih Sudah selesai Berdoftar Mangga Pak Jujun Terakhir Pak Pak Jujun Siap Pak Jujun Pak Jujun Belum ada Pak Pak Jujun Citisnya Belum ada Adanya Jujun Junaidit Mohon maaf Bisa didaftarkan ulang Jadi Bapak Ibu Karena waktunya juga Sudah Selesai Nanti Bapak Ibu Bisa dilanjutkan saja Untuk pendaftarannya Atau mungkin nanti Nanti siang Setelah pematerai Public speaking Bisa saya bantu lagi Bisa juga Bapak Ibu Menghubungi saya Di nomor yang tadi Yang sudah saya Tulis di kolom Saya tulis lagi Bapak Ibu Terima kasih Atas Tadirannya Sampai jam 12 ini Bisa Terus Bisa Apa Ikuti kegiatannya Dengan baik Bapak Ibu Kita akan break Selama 30 menit Untuk seladuhur Karena Sedang saum Jadi tidak ada makan siang Jadi agar nanti Jam 2 siang itu Kita sudah selesai Materinya akan padat Bapak Ibu Nanti jam 13 Jam 12.30 Sampai jam 2 siang Kita akan padat Materinya terkait dengan Public speaking Dari dosen Komunikasi Nanti pematerinya Yang kedua adalah Pak Andri Suryadi Terkait dengan Database PCDLN Ini penting Dua materi ini Untuk itu Kita break dulu Selama 30 menit Bapak Ibu Disilahkan Bapak Ibu Untuk istirahat Silahkan kameranya Bisa di offkan Nanti jam 12.30 Insya Allah Kita akan mulai lagi Acara kita ya Bapak Ibu Silahkan untuk Untuk istirahat Ya memang gak Bapak Ibu Turn on Sekarang dari saya Juga Turn on Kalau ada apa-apa Bapak Ibu Silahkan dikontak Pak Fahmi Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Disirahat dulu ya Sampai 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 Nanti kita lanjutkan Ya Bapak Ibu Di 12.30 Iya Pak Terima kasih Maaf itu absennya Kenapa ya harus minta izin Gak bisa kebuka Pak Ebu nanti Saya coba Take Panit ya Kang Pak Fahmi Puntung Yang itu Saya baru masuk Terus itu daftar apa ya Yang Visi DLN Yang di sistem Kalau dari Bapak Ibu Sebentar Saya share lagi ya Ibu tak lupa Kang Itunya apa Tidak ada sertifikat Dan sebagainya Nanti kita konfirmasi Data kontak Lewat Lewat nanti Ini Ibu ngisi daftar hadir Daftar hadir Kegiatan Silahkan Bapak Ibu Ini nanti Daftar hadir ini Kalau ada apa-apa Nanti kita kontak Sertifikat Materi Nanti kita akan kirim Lewat Ina ya Bapak Ibu Ya Kalau yang Pagi sudah Ngisi absen Udah absen lagi Gak apa-apa ya Pak Sudah Kalau yang sudah Ngisi Sudah Sudah cukup Terima kasih Soalnya Disananya Terperat Absen siang Sebentar ya Sebentar ya Bu Sebentar Saya khawatir Dicek lagi ya Memang Sebentar Sebentar Bapak Ibu Ini sudah ada 230 yang Hadir Disilahkan Mengisi daftar Silahkan coba Bu Yang Yang bawah Sudah bisa gak Itu sebenarnya tidak ada Tidak ada Persyaratan Disilahkan Bu Yang mau lift Disilahkan Nanti bergabung lagi ya Di jam 12.30 Tapi maksudnya Sudah pagi absen Harus absen lagi Atau cukup sekalian Tidak usah Bu Jadi absennya nanti Dua kali Hari ini Dan Besok Tapi nanti kan Siang Masuk lagi Materi ya Nanti akan kita Bagikan lagi ya Di jam 12.30 Apa nih Ya Ibu Mohon Saya itu tadi Daftar Tapi gak pakai Daftar yang TPUP Kom Berarti harus ulang ke situ ya Kak Pahmi ya Ya Tadi saya cuma yang VCDLN aja Jadi harus pakai yang TPUP ya Ya VCDLN Striptvup.com Ya siap Siap Makasih Pak Pahmi Makasih Ibu Kak Pahmi Bagus pun Tendirian repotku Ibu Makasih Ibu Pernah kan nge-share Yang daftar dari Garut itu Masih ada gak datanya Ak Kedah di Pilarian Nah Pak Pahmi misalkan Kepenak Dishare ke WA Ibu ya Oh Mangga Ya Supados Araratip gitu Teras Pahmi misalkan Mau punya akun baru Boleh ya Ya maksudnya Password baru gitu Yang dari anggota baru Yang mau masuk Baru gak Bu Mangga 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 Maksudnya nanti Byway aja ya Kang ya Ya Mangga Siap Assalamualaikum Pak Pahmi Pak Pahmi Ya Waalaikumsalam Pak Mohon izin Atas nama Jun-Jun Nugraha Udah masuk Belum daftarnya ya Bangga Bapak Jun-Jun Nugraha Kalau yang disini Kan beda ini Akunnya Akun belajar Jun-Jun Nugraha SMKN Kedipaten Pak Leres 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 Atas Lebat Mangga Bapak Ya Hadur Nung Angga Samis Ami Assalamualaikum Pak Pahmi Waalaikumsalam Bu Iya kan nanti kalau saya keluar dari sini nih Leres nih Nanti linknya dikirim di mana ya Di mana Bu Nanti untuk dapat link lagi Masuk Link ini Bu Iya Oh Sebentar Jadi saya biar saya simpan dulu di WA saya dulu gitu Untuk masuk Untuk mempermudah Mangga saya chat ke Ibu ya Ya Boleh Makasih Iya nanti saya keluar kalau udah ada linknya Bisa simpan dulu linknya Mangga Mangga Satu Nuhun Mangga Sampai bad yang dikerim di saat ini So Bansai Bersambung 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 selamat menikmati 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 siang menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih telah menonton. Sudah muncul. Baik, semoga slide show saya atau screen saya sudah muncul Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru dan seluruh peserta yang hadir yang saya bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Alwanas Niramdani. Saya salah satu dosen ilmu komunikasi. Yang siang hari ini akan sedikit sharing mungkin Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu di sini mungkin yang mayoritasnya adalah guru. Saya rasa kemampuan public speaking-nya sudah jago-jago. Karena setiap hari kan bertemu dengan siswa mungkin ya. Apa namanya, di kelas ataupun mungkin selama pandemi ini bertemunya di ruang virtual. Jadi saya rasa Bapak-Ibu juga sudah pada jago-jago. Nah, siang hari ini saya hanya ingin sharing mungkin ya. Mungkin Bapak-Ibu ada yang sudah tahu atau mungkin sudah bisa mengimplementasikannya. Namun, secara konseptual masih belum. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini adalah bentuk public speaking. Misal seperti itu. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing tentang public speaking yang sebetulnya bisa diimplementasikan mau di dalam proses pembelajaran daring ataupun pembelajaran tetap muka. Kita langsung saja ke materinya agar waktunya lebih singkat. Oke. Secara definisi, public speaking, saya ambil dari Kamus Miriam Webster. Itu ada dua definisi yang menjabarkannya ya. Karena public speaking itu serapan dari bahasa asing ya. Artinya adalah, The Act of Process of Making Speeches in Public. Atau sebuah tindakan atau sebuah proses di mana Bapak dan Ibu itu berbicara di depan publik. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, public speaking itu dianggap sebagai sebuah seni. Sebagai sebuah seni dari komunikasi yang apa, komunikasi gitu ya. Komunikasi oral yang secara efektif dengan audiens. Oke. Dari dua definisi ini, maka secara garis besar, public speaking itu bisa ditarik gitu ya. Maknanya adalah berbicara di depan publik dengan efektif ya. Garis besarnya seperti itu. Nah, aktivitas public speaking ini sebenarnya udah ada sejak lama Bapak Ibu. Dari jaman Yunani gitu ya. Dari jaman Roma kuno. Sebetulnya public speaking itu udah ada gitu ya. Bisa ditemukan di mana-mana hari ini gitu ya. Mau di ruang akademik, di kelas gitu ya. Atau misalkan di ruang-ruang publik, apa namanya, misalkan di ruang-ruang publik yang sifatnya umum gitu ya. Ketika ada demonstrasi, ketika, atau kampanye politik, atau misalkan demo masak, atau bisa juga misalkan lagi ada promo produk. Nah, itu juga ada proses-proses public speaking. Jadi public speaking itu ada di mana-mana. Nah, kenapa dia disebut sebagai sebuah seni? Karena apa? Karena dia bisa merubah pandangan seseorang. Bisa, apa, bisa menciptakan, atau enggak, membuat seseorang itu, apa ya, istilahnya, mengeluarkan sesuatu keputusan gitu. Setelah kita kasih informasi gitu. Setelah kita berbicara di depan publik. Bisa menggugah banyak parah. Makanya, public speaking itu, biasa juga disebut sebagai sebuah perampilan gitu ya. Maka, Bapak dan Ibu di sini, saya rasa tidak ada yang, tidak bisa gitu ya, melakukan public speaking. Apalagi, guru gitu ya. Nah, public speaking apakah sulit? gitu ya. Ya, pada dasarnya, ketika diimplementasikan, gitu ya, dengan target lawan bicara kita, kalau tidak dilatih, itu akan menjadi sulit. sebentar. Akan menjadi sulit. Karena yang namanya public speaking itu, butuh latihan. Bahkan, orang yang terbiasa, terbiasa berbicara di depan publik saja, ketika bertemu dengan orang yang baru, atau target masa yang baru, itu biasanya suka gagap lagi. Seandainya Bapak-Ibu di sini, mungkin Bapak-Ibu guru, diharuskan untuk berbicara di depan panggung, gitu ya, yang padahal sudah biasa. Tapi karena masyarakatnya berbeda, atau target masanya berbeda, Bapak dan Ibu biasanya suka ada rasa nervous lagi ya. Biasanya keringat jagung, gitu ya, sudah pada muncul, begitu, duh, gimana nih mau ngobrol di depan banyak orang, gitu ya, atau mau menyampaikan informasi di depan banyak orang. Saya rasa pasti ada momen-momen seperti itu. Makanya public speaking itu harus terus dilatih, biarpun kita sudah terbiasa. Walaupun saya sebagai dosen, terbiasa juga sharing tentang public speaking, dalam kasus-kasus tertentu, saya juga punya kepanikan. Seperti hari ini, saya bertemu dengan Bapak-Ibu guru, yang sudah senior-senior, yang sudah menghadapi berbagai karakteristik siswa, jadi sudah pengalaman sudah banyak, berbicara di depan publik. Jadi secara konsep, kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu. public speaking itu berbicara di depan publik secara efektif. Artinya, kalau misalkan Bapak-Ibu berbicara di depan publik, harus se-efektif mungkin. Efektif itu bisa, bisa dalam berbagai bentuk, misalnya gitu ya, dari pesan yang disampaikan, jangan terlalu panjang, dari durasi pun gitu ya, jangan terlalu dragging istilahnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, jangan terlalu mengulur-ngulur waktu juga. Karena kefokusan target audience itu berbeda-beda. Kita lanjut ke bagian slide-nya ya. Ini ada dari Lukas. Lukas ini salah satu penulis buku tentang public speaking ya, yang terkenal begitu. Dia bilang begini, public speaking as its name implies is a way of making your ideas public, sharing them with other people and of influencing other people. Ya, maksudnya apa? Public speaking itu merupakan salah satu upaya atau jalan gitu ya untuk membuat ide yang Bapak dan Ibu miliki itu bisa diterima, bahkan bisa meng-influence banyak orang. Itu kata Lukas. Sama juga ini kuncinya kan di situ ya, berbicara pada banyak orang, kemudian bisa meng-influence banyak orang. Yang tadinya nggak suka, bisa jadi suka lewat public speaking. Yang tadinya ragu, orang-orang sama opini kita itu bisa jadi percaya. Makanya orang yang biasanya public speakingnya bagus, itu bisa meyakinkan orang-orang buat pengambil keputusan. Yang tadinya ragu buat belanja gitu ya, kan biasanya ibu-ibu nih. Kalau mau beli baju lebahan gitu ya. Kalau ketemu pedagang, pasti kan pedagang itu apa ya, verbalnya itu dia menggunakan berbagai cara supaya ibu-ibu yang tadinya nggak jadi beli. tiba-tiba jadi beli. Jadi ada satu ketika gitu ya, ini pengalaman unik juga. Orang tua saya itu mau beli sesuatu ke BEC. Toko elektronik di Bandung gitu, mau beli handphone A dengan merek A. Tapi karena si marketingnya, public speakingnya bagus, pulang-pulang orang tua saya beli handphone dengan merek yang berbeda. Itu salah satu contoh. Jadi ketika ibu-bapak punya kemampuan public speaking yang bagus, nah ada kemampuan di mana bapak dan ibu bisa untuk menginfluens orang lain. yang tadinya nggak percaya. Atau misalkan yang kepada siswa gitu ya. Yang tadinya siswanya bandel begitu. Tapi ketika ibu bisa meraih hatinya, mengumpulkan banyak orang begitu, masih suka kemampuan siswa-siswa yang apa ya istilahnya, yang agak bandel, misalkan dikumpulkan, diberi motivasi, kemudian diberikan masukan begitu. Dan ketika dia berubah, maka ibu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Konteks public speaking ini sifatnya masal sebetulnya ya. Tapi kalau kemampuannya bisa dimiliki, maka bisa diimplementasikan dalam berbagai ruang lingkup gitu ya. Yang seperti di awal tadi saya bilang, ruang lingkupnya bisa ruang virtual gitu, atau bisa juga mungkin di level-level personal gitu. Tapi public speaking pada hakikatnya sifatnya publik biasanya ya. Atau masal. Oke. Nah, ini sedikit teoritis, bapak ibu. Dalam komunikasi itu terdapat berbagai macam model. Nama model-modelnya ada yang berdasarkan nama pokoknya, ada yang berdasarkan nama modelnya. Ini salah satunya model komunikasi yang dikemukakan oleh Harlud Laswell ya. Dia bilang begini, komunikasi itu ada tipifikasinya. Ada proses-prosesnya. Apa saja sih? Nah, yang pertama, ada Wu. Wu itu bicara siapa? Dalam konteks ini siapa yang menyampaikan informasinya? Say what itu adalah pesannya. Kalau Wu-nya adalah ibu guru atau bapak guru, maka say what-nya adalah bisa materi pembelajaran, bisa motivasi pembelajaran, atau informasi apapun. Say what-nya adalah pesannya gitu. Pesan yang ingin disampaikan. Kemudian medium atau in which channel, ini adalah medianya. Jadi ketika bapak ibu guru ingin menyampaikan misalkan materi pembelajaran pada siswa, maka channelnya di mana? Apakah lewat Zoom meeting, atau tetap muka di kelas secara terbatas, atau secara 100% tetap muka secara langsung ataupun termediasi. Kemudian yang terakhir Tuwum, yang keempat Tuwum, ini adalah targetnya siapa? Dan yang kelima ada with what effect, atau dampaknya apa. Simpelnya, contohnya begini, ibu guru pengen menginformasikan bahwa besok ada ujian. Berarti kan Wu-nya guru, saya suatnya besok ada ujian. In which channel, ibu bapak guru ingin share-nya di mana? Apakah di dalam kelas di pertemuan hari itu? Atau lewat grup WhatsApp? Atau mengadakan meeting online secara mendadak begitu ya, siang harinya atau malam harinya? Kemudian Tuwumnya sudah jelas pada siswa. Baru lihat efeknya. Cara melihatnya bagaimana? Besok, ketika dikasih tahu, bukan dikasih tahu ya, ketika disebarkan soal, siswanya kaget atau enggak? Kalau kaget, berarti pesan yang ibu bapak sampaikan enggak nyampe ke siswa. Atau bisa jadi pesannya tidak efektif, misalkan. Karena ada siswa yang enggak punya WA, kalau channelnya yang dipilih adalah WA, atau medianya yang dipilih adalah WA, dan berbagai faktor lainnya. Nah, lima tipifikasi ini dalam model komunikasi jelas juga, bapak ibu harus memahaminya dalam public speaking. Oke, kalau who dan says what, itu sudah jelas ya, orangnya siapa, pesannya apa, karena yang tahu pesannya bukan orang yang bersambutan. Bapak dan ibu harus concern pada in which channel, tuwum, dan with what if oke. Sebelum bapak ibu menyampaikan pesan, pilih dulu kanalnya di mana. Kenali dulu kanalnya seperti apa, medianya seperti apa. Kalau share informasi di WA, ya harus lebih menarik, misalnya pakai sticker, informasi itu, enggak hanya teks saja dan takut, kalau sifat informasinya penting. Dikenali dulu channelnya yang akan digunakan seperti apa. Atau ngobrol langsung di depan publik atau tetap wajah begitu ya, tetap muka. Maka kita lanjut ke step yang selanjutnya. Tuwum, orangnya siapa. Ya, saya rasa disini mungkin bapak ibu entah ada yang dari SMP atau mungkin jenjang pendidikan lain gitu ya. Gambarnya seperti begini, kalau misal bapak ibu menghadapi siswa SD, pasti berbeda dengan menghadapi siswa SMA. Saya rasa bapak ibu juga sudah memahami itu. Nah, tuwum itu adalah kita harus mengenali karakteristik target informasi yang akan disampaikan ke orang yang mana. Atau dalam komunikasi itu komunikannya siapa. Karena komunikator itu bapak dan ibu komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan itu adalah targetnya. Nah, harus dikenali dulu bapak ibu. Jadi, jangan sampai kita menyampaikan informasi pada target yang salah. Bukan hanya informasinya yang salah ya, tapi cara menyampaikannya juga. Kalau yang dihadapinya adalah anak paut, misalkan begitu ya, anak TK, maka bapak ibu kan biasanya harus menggunakan alat peragam mungkin ya, atau pakai gambar supaya mereka memahami. Berbeda dengan anak SMA. Karena targetnya juga berbeda. Kemudian dilihat efeknya. Ketika bapak ibu sudah menyampaikan materi, bagaimana? Apakah kondusif atau tidak? Apakah bisa diterima dengan baik atau tidak? Nah, step-step tadi atau lima tipifikasi ini itu harus dijadikan perhatian bapak ibu ketika akan jadi seorang public speaker. Ketika akan berbicara di depan publik. Baik politisi, baik itu mahasiswa yang lagi aksi, baik itu chef yang sedang demo masak ataupun marketing di toko gantemen, di toko kain, pasti mereka belajar mengenali karakteristik target komunikannya. Kalau yang datang bapak-bapak pasti punya cara bagaimana biar bapak-bapak tersebut mau belanja di toko kita. Nah itu sebagai sedikit konsep atau enggak sedikit teori yang harus diperhatikan oleh bapak dan ibu dalam model komunikasi Harold Lasberg. Ini salah satu model yang paling banyak juga digunakan tidak hanya dalam public speaking sebenarnya tapi secara umum dalam konteks komunikasi bermedia. Ini biasanya digunakan. Jadi bapak-ibu sekali lagi saya ingatkan ketika akan melakukan public speaking atau akan berbicara di depan publik tolong kenali dulu targetnya siapa media yang akan digunakannya mana apakah langsung ataupun tidak kenali targetnya kemudian lihat efeknya seperti apa. Kalau misalkan efeknya ternyata tidak tidak mempengalui besar tidak signifikan maka nanti kalau ketemu karakteristik orang yang sama bapak ibu cari metode yang lain cara menyampaikan pesan karena yang namanya public speaking itu perlu banyak praktis karena setiap situasi publik situasi masal itu berbeda-beda tidak selalu sama sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis sedikit karena tadi awal salah satu definisinya menjelaskan bahwa teknik vokal adalah kemampuan berbicara secara efektif maka ada dua aspek yang paling penting secara garis besar yang harus diperhatikan yang pertama adalah vokal dan verbal ini kita bicara teknik vokal bukan berarti menyanyi tapi karena ini bicaranya ada kaitannya sama koral maka vokal juga akan mempengaruhi vokal dan verbal itu dalam public speaking menjadi kunci utama atau senjata utamanya dalam menyampaikan pesan oleh karena hanya perlu dilatih apa aja sih yang harus dikuasai yang pertama itu kemampuan atau teknik artikulasi jadi kalau bapak ibu lagi berbicara itu mulutnya ya dibuka dibuka saja mungkin bapak ibu bisa lihat juga banyak penyanyi yang kalau nyanyi itu artikulasinya jelek jadi seringkali ada misinformasi lirik yang dibacainnya itu kok berbeda kalau artikulasinya pelan misalnya saya ngomong artikulasinya kecil saya rasa bapak ibu juga tidak akan bisa memahami apa yang saya sampaikan kalau artikulasinya seperti ini tapi kalau artikulasinya baik maka apa yang disampaikan pun jadi jelas ya A katakan A I katakan I dengan artikulasi yang oke kemudian yang kedua itu ada intonasi ya nah seperti tadi dari awal saya menggunakan intonasi yang naik turun jadi bapak dan ibu dalam materi ini harus pakai intonasi atau apa ya ketika bicara itu jangan sebagai contoh ya jadi bapak ibu saya sharing informasi tentang public speaking public speaking itu adalah bla 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 nanti bapak ibu akan praktis selama 30 menit jangan 30 menit 10 menit saya ngomong seperti itu bapak dan ibu pasti sudah pada tidur you know 10 menit saja bapak ibu ya mainkan informasi oke untuk apa supaya memantik fokus beserta atau target komunikannya ya yang menjadi target dari informasi kita siapa kemudian yang ketiga ada aksentuasi nah ini ini yang saya rasa kadang ini bawaan dari lahir ya kayak saya ini orang Sunda begitu saya tuh kadang punya apa ya punya kelemahan kalau harus bilang V gitu ya V V ini huruf apa huruf V karena saya orang Sunda begitu jadi aksentuasi saya itu kalau bilang V itu V itu itu ada agak berbeda apalagi mungkin bagi bapak dan ibu yang berasal dari daerah lain misal dari Jawa misal dari Jawa Tengah Jawa Timur itu aksentuasinya kan berbeda nah ketika berbicara di depan publik kalau publiknya adalah masyarakat yang notabene bukan masyarakat yang dari salah satu kultur begitu ya yang berbeda dengan kita jadi aksennya harus berhati-hati takutnya ada informasi yang salah ditafsirkan jadi aksentuasi juga mempengaruhi atau bahkan kalau misalkan orang Sunda kemudian seorang public speakernya adalah orang Sunda juga biasanya bisa diterima aksentuasinya kalau misalkan orang yang mungkin yang aksennya lebih keras yang aksennya bernada kayak marah padahal sama enggak gitu tapi ketika targetnya orang Jawa Barat misalkan gitu ya kan bisa ditafsirkan lain ya jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan aksentuasinya ya ketika akan berbicara dan lawan bicaranya siapa jangan sampai terbawa gitu ya aksentuasinya ya kemudian yang keempat ada ekspresi ya jadi kalau Bapak Ibu yang lagi bad mood ya atau enggak yang lagi enggak mood lagi bete gitu ya atau kata anak muda mah lagi cranky gitu karena lapar misalkan gitu ya ekspresinya itu akan berubah ya akan jelek makanya kalau public speaking itu harus berbicara dengan smiling voice ya harus terlihat bahagia aja gitu supaya apa supaya yang menerima informasinya juga enak gitu ya kebayang enggak Bapak Ibu kalau masuk dalam kelas mungkin lah pernah mengalami juga masuk kelas terus Bapak Ibu tuh lagi stress gitu ya lagi cranky lagi lapar gitu terus harus masuk kelas misal gitu ya malah bukannya malah mau ngajar gitu tapi malah mau marah-marah kan siswanya Ibu sedikit dimarah gitu kan tapi informasinya enggak sampai-sampai ya jadi Bapak dan Ibu ekspresinya harus dijaga ya bahkan berkomunikasi itu harus ekspresif gitu kalau lagi senang ya senang tapi kalau lagi marah ya memang harus marah ya kalau ekspresinya ya ekspresi itu bisa dibentukan dalam berbagai ciri gitu ya bisa dari wajah misalkannya dari mimik wajah atau dari suara yang dikeluarkan lewat intonasi kalau lagi marah kan biasanya intonasinya tinggi terus ya kalau lagi adem ngomongnya pasti intonasinya pelan-pelan jadi ekspresi itu bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk gak harus dari wajah terus ekspresi itu sangat mempengaruhi intinya seperti itu ya apalagi kalau tatap muka nih terlihat gitu wajahnya sangat mempengaruhi ya kemudian yang kelima harus improvisasi jadi biarpun bapak dan ibu sudah menyiapkan naskah ya atau sudah menyiapkan poin-poin apa saja yang akan dibahas ya harus berimprovisasi mengikuti situasi di lapangan atau mengikuti situasi ambience masyarakat yang ada kalau misalkan lagi bosen dan jenuh coba kasih icebreaking begitu ya jadi harus improvisasi ya kemudian yang ke-6 ada pesering pesering itu jeda kayak saya tadi dari awal sampai akhir sampai detik ini nih ngobrol itu saya pakai jeda saya lanjutin lagi ngomongnya tujuannya apa agar komunikan kita bisa mengikuti alur pembicaraan atau enggak alur penyampaian informasi yang sedang berlangsung jadi jangan ngomong ya jadi anak-anak ini ada uas besok jam 9.30 jangan lupa besok bawa pulpen bawa alat tulis semuanya harus lengkap jangan lupa baca lalu cepat ya tapi harus pakai jeda jadi besok ada ujian ujiannya apa ujiannya di mata pelajaran matematika jangan lupa bawa alat tulis jangan lupa belajar malamnya atau hari sebelumnya belajar malamnya istirahat yang baik biar besok tidak ter tambat nah seperti itu mungkin Bapak Ibu sudah mengimplementasikannya di ujian kelas tapi mungkin secara konsepualnya tidak memahami itu namanya passering jadi ngomong itu tenang aja pakai jeda jangan heboh kemudian yang ketujuh adalah stressing stressing itu penekanan misalnya ingat ya besok ada ujian jam 7 pagi itu namanya stressing stressing itu penekanan pada bagian-bagian dalam pidato atau enggak dalam speech Bapak dan Ibu begitu ya yang dianggap penting misal dalam bikin video pembelajaran begitu dikasih stressing jadi sekali lagi saya ingatkan istilah biologi hewan ini adalah apa misalnya tujuannya apa ya tujuannya balik lagi untuk memberikan penekanan bahwa itu adalah penting ibaratnya gini kalau Ibu ngetik di WA atau enggak di Microsoft Word ada kata-kata yang harus dibold nah kalau sifatnya oral verbal maka penekanan itu ditekankan dalam bentuk stressing penekanan kemudian yang kedelapan ada breathing tiap orang tiap individu itu punya karakteristik suaranya berbeda-beda Bapak Ibu saya ini agak cempeng suaranya jadi biasanya teknik pernafasannya nafas yang dikeluarkan untuk berbicara begitu tidak seboros yang suaranya mungkin ngebahas gitu ya nah Bapak dan Ibu harus mengelola nafas jadi kayak pressuring gitu ya teknik jeda begitu itu juga salah satunya adalah strategi untuk mengelola nafas bayang enggak Bapak Ibu lagi ngobrol depan banyak orang tapi nafasnya terengah-engah jadi nah heho gitu ya kan orang yang dengerinnya juga capek ikut capek juga gitu ya jadi harus melatih pernafasan ya kalau misalkan Bapak Ibu nafasnya enggak terlalu panjang ya berbicaranya pelan-pelan saja tapi Pak informasinya banyak yang harus saya sampaikan diolah dulu pesannya diambil aja yang inti salinya aja yang penting-pentingnya supaya Bapak dan Ibu menyampaikan dengan baik tidak terengah-engah dan tergesa-gesa gitu ya sabur nafas gitu ya aduh mana tegang gitu ya keringat jagung gitu ya orang yang mendengarkannya jadi akan sedikit bingung ini informasinya apa sih karena orang yang berbicaranya nafasnya tergesa-gesa ya kemudian yang selanjutnya ada speed atau kecepatan Bapak Ibu ini kaitannya juga sama pesering juga jadi kalau ngobrol di depan publik itu jangan cepat-cepat ya kenali dulu target informanya siapa kalau siswa anak tahun seperti yang saya bilang kemudian harus pelan-pelan anak-anak cepat kumpul sini ayo kita kumpul yuk masa langsung ayo-ayo semua kumpul-kumpul cepat-cepat panik nanti sesuanya ya yang tadinya mau diajari sesuatu malah pada kabur tapi jangan berpikir lambat itu baik juga pada saat-saat tertentu berbicara dengan cepat itu juga perlu kalau informasinya dianggap tidak penting-penting banget ya cepat saja ngomongnya dan sembilan aspek ini harus terus dilatih jadi kalau latihan yang bisa depan kaca sambil berekspresi dipakai peseringnya breathingnya oke nah ini ada beberapa hal yang harus bapak ibu perhatikan ketika melatih vokal dan verbal ya pertama fokus on added priorities jadi bapak dari ibu fokus ketika ingin menyampaikan sesuatu itu jangan ngalir nyidul dulu boleh pakai set up istilahnya dalam public speaking itu set up jadi bapak dan ibu mau menawarkan produk contoh ini sebelum bapak dan ibu menawarkan produk bapak dan ibu nyerita dulu gitu ya bapak ibu di rumah punya panci ya pancinya pada bocor atau enggak pancinya udah hitam-hitam wah nanti masaknya nggak enak mending pakai panci saya jadi nyerita dulu boleh seperti itu juga tapi jangan sampai terlalu berlebihan jadinya apa jadinya dragging untuk buang-buang waktu orang kan jadi bosan dan jenuh jadi bapak dan ibu harus fokus pada apa yang ingin disampaikannya less is more less is more itu maksudnya adalah kalau bisa menyampaikannya lebih sedikit lebih baik artinya bukan informasinya sedikit tapi cara menyampaikannya yang sedikit jadi anggap saja pesannya itu sedikit tapi banyak membuat informasi yang kedua perhatikan durasi terus yang tadi saya bilang di model komunikasi knowing your target jadi harus diketahui targetnya siapa kemudian dalam berbicara itu harus informatif harus menghibur atau bisa juga menyentuh emosi dan juga bisa memberi motivasi mungkin bapak dan ibu yang sering ikut ESQ atau mungkin lihat siswanya lagi ESQ lagi diberi motivasi biasanya kan kalau sudah UN menjelang UN ada motivasi itu juga menggunakan kemampuan topik seperti di dalam menyampaikan satu pesan itu harus informatif menarik kalau bisa menyentuh emosi supaya apa supaya orang terinfluence atau terpersuasi kemudian yang kelima ini ada 60 second pitch maksudnya apa ketika bapak ibu berbicara di depan publik atau berbicara di depan media misalkan di zoom lewat media lewat youtube bapak dan ibu bikin konten pembelajaran yang akan menjadi penentu adalah 60 detik pertama jadi di 60 detik pertama itu bapak ibu harus ngasih sesuatu yang menarik karena itu bisa mempengaruhi orang mau pendak channel atau enggak mau ngedengerin atau enggak di 60 detik ya macam-macam strateginya bisa pakai icebreaking dulu atau bisa pakai apa ya pakai games kecil-kecilan dulu atau ngasih studi kasus dulu supaya orang tertarik dalam arti tertarik itu bergabung dengan apa yang sedang dibicara kemudian menggunakan perumahan umum ejaan bahasa Indonesia ya ini konteksual sih kalau misalkan bapak dan ibu menghadapi target masa yang bukan dari satu daerah begitu misalkan saya orang Sunda saya harus menghadapi masyarakat orang Jawa Timur misalnya ya berarti saya perlu mengurangi begitu bahasa-bahasa yang kedaerahan karena takutnya salah salah penasitannya kemudian yang ketujuh banyak-banyak supaya apa supaya bapak dan ibu punya banyak bahan dalam berimprovisan kemudian ya baik-baik yang terdapat itu analisis audiens kenali audiensnya siapa jadi selalu dari di awal saya tekankan kenali targetnya kenali targetnya jangan sampai salah target yang kesembilan memilih diksi yang sifatnya populer atau baru kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya zaman now gitu banyak bahasa-bahasa yang kadang bapak dan ibu sendiri juga nggak ngerti apa ini kayak gitu ya lagi anak-anak SMA zaman sekarang gitu banyak bahasa-bahasa yang unik tapi dengan bapak ibu menggunakan diksi tersebut ketika menyampaikan informasi atau materi saya rasa siswanya atau nggak target informasi akan merasa wah ini satu frekuensi atau nggak wah ini si bapak atau nggak si ibu ikut trend juga jadi seneng jadi excited walaupun diksinya jangan yang kasar gitu ya tapi diksi-diksi yang memang baik juga oke nah ini latihannya artikulasi itu dilatih saya rasa sudah terbiasa juga apa namanya A, I, U, E, O baca huruf vokal dengan artikulasi yang jelas A, I, U, E, O dan ini adalah tahapan pemanasan bahkan tahapan pemanasan sebelum berbicara depan publik ya itu yang dilakukan jadi A, I, U, E, O dulu supaya apa supaya mulut kita juga tidak kaku informasi yang ingin disampaikan atau nggak ada bahasa-bahasa yang aneh yang bagi mulut kita aneh untuk melafalkannya supaya tidak keserimpat jadi perlu yang namanya latih atau pemanasan dengan huruf vokal kemudian selalu berimprovisasi cari gesture baru atau nggak cari stretching baru begitu ya cari cara cara memberikan penekanan pada informasi yang penting nah ini contoh disini saya ada satu naskah oke mungkin saya ingin sedikit berinteraksi begitu ya oke kita lihat coba disini ada ibu pirda waduh bu pirda dipanggil panik tidak panik ibu bisa baca naskah disini bu ini adalah apa ya saya ambil saya cari dari website ini tentang bahasa Indonesia silahkan ibu baca dari pokok pikiran adalah sampai ke bawah sampai makhluk hidup tapi menggunakan intonasi menggunakan stressing menggunakan pesering dan teknik-teknik yang tadi saya jelaskan mangga ibu dikeluarkan suara terbaiknya terima kasih pak alwan saya coba ya pak mangga ibu pokok pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf pokok pikiran disebut juga pikiran utama pokok pikiran biasanya berada di awal tengah atau akhir kalimat bagaimana cara kita bisa menentukan pokok pikiran adalah dengan cara satu membaca seluruh kalimat dalam paragraf dua menandai kalimat awal akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf tiga menandai pokok pikiran yang terdapat di awal atau akhir kalimat dalam paragraf nah sekarang bagaimana sudah bisakah kalian menentukan pokok pikirannya betul sekalina pokok pikiran maaf betul sekalina pikiran pokok dari paragraf pertama yaitu ada pada kalimat rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup oke ya enggak justru speednya cukup itu salah satu contoh ketika ingin menyampaikan sesuatu kan pakai panah kanan nah sekarang apalagi kalau bapak dan ibu sedang membuat video pembelajaran ya ini salah satu contoh naskah yang saya ambil di naskahnya video pembelajaran jadi ketika ingin kalau video pembelajaran kan agak sulit dalam berinteraksi ya kita enggak bisa lihat langsung gitu siswanya respon kita enggak sih makanya intonasi itu dimainkan ya intonasi dimainkan stressing kalau itu penting gitu ya satu baca seluruh kalimat dalam paragraf tapi balik lagi siapa targetnya kalau siswa SMA mungkin kalau terlalu terlalu apa ya terlalu itu kan saya rasa kurang kurang jadi balik lagi siapa targetnya ya oke itu latihan 8 poin atau 9 poin yang tadi saya jelaskan oke nanti di bawah latihan lagi naskahnya masih sama koyak oke saya lanjut makasih Bu Firda oke nah kemudian ada aksentuasi tadi ya karena alhamdulillahnya gitu ya orang Indonesia itu sangat kaya kaya dengan apa kaya dengan aksen kita tuh bahasanya banyak ya jadi bukan berarti untuk menghilangkan tapi Bapak Ibu belajar untuk mengelola aksentuasinya karena target masanya tapi kalau misalkan lingkungannya sangat Jawa Barat Sunda begitu ya bahasanya sudah itu akan jadi lebih mudah dalam menyampaikan informasi ya jadi orang gak kaku gitu ya wah ini sama-sama orang Sunda gitu pakai aksen Sunda aja biar informasinya tersampaikan dengan baik nah kemudian ekspresi yang tadi saya bilang ekspresi bisa dari wajah bisa dari suara yang dikeluar orang kan ya dindingnya kalau marah tuh intonasinya kenceng gitu ya kalau kata namjanya sekarang mah bu si butnya mending ngegas wah kalau marah kan ngegas terus gitu ya karena zaman dulu mah gak ada gitu istilah ngegas ambak mah ambak kue kalau sekarang tuh uh si ibu mending ngegas nah itu juga bisa melatih ekspresi bapak dan ibu kalau latihan gitu ya latihan marah-marah latihan baik baik juga supaya apa supaya bisa mengelola ekspresi saat berbicara oke nah latihan vokal dan verbal ini itu sebetulnya bisa diimplementasikan walaupun dalam bentuk tidak tetap muka atau dalam kemasannya audio saja gitu ya mungkin bikin konten video pembelajaran podcast misalkan ya atau konten-konten radio pendidikan mungkin ya teknik vokal verbal ya itu harus sudah menjadi penunjang tuh yang tadi poin-poin yang tadi ya dan berlatih storytelling nah jadi kadang ada target informan kita atau target komunitas kita itu yang secara apa ya penerimaan informasi gitu dia butuh penggambaran dulu jadi kasusnya begini contohnya begini digambarkan supaya apa supaya theater of mind pikiran informan kita terbayangkan oh yang si ibu maksudku ini yang bapak maksudku gitu saya jadi bisa apa maksudku dan bisa menarik ya nah latihan verbal dan vokal ini bisa di apa ya termediasi hanya lewat audio saja nah sekarang kita masuk yang teknik visual artinya apa public speaking sebagai sebuah aktivitas yang berbicara depan publik tidak hanya mengandalkan suara tidak hanya mengandalkan verbal gitu ya tapi juga ada unsur non-verbalnya oke ya teknik visual ini merujuk pada segala aspek yang sifatnya non-verbal ya ketika komunikator atau orang yang terkenal informasi untuk komunikan jadi apapun yang di-share tapi bentuknya tidak non-verbal tapi sifatnya itu visual atau tergambarkan nah ini saya ada sedikit contoh ya ini dua-duanya adalah iklan edukasi germas gitu ya dari Kementerian Kesehatan dua-duanya sama tapi yang intinya inti pesannya sama tapi ada perbedaan yang ini sifatnya audio yang ini itu sifatnya ada visual saya akan coba seperti itu bu agak heran sekarang ini banyak kalau menjau adanya usinya masih muda bagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menjauhan macam-macam seperti stroke jantung diabetes melitus kanker gagal ginjal masih banyak lagi mana cara pencegahannya ada germas gerakan masyarakat hidup sehat mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat seperti apa gaya hidup sehat melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari oke itu audio saja begitu ya kita bandingkan dengan yang visual ya supaya mempersingkat waktu tahukah kamu sekitar tahun 90-an masyarakat kita lebih banyak menerita penyakit menular namun sejak tahun 2010 penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal mulai dari kurangnya aktivitas fisik kurang konsumsi buah dan sayur kebiasaan minum alkohol kebiasaan merokok BAB sembarangan hingga akibat dari pencemaran lingkungan untuk itu mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa germas yaitu gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oke ada perbedaan jelas ya selain jelas karena yang satu audio yang satu lagi ada gambarnya begitu tapi cara menyampaikan dan pesannya juga berbeda kalau dilihat ke video ujung-ujungnya itu banyak animasi-animasi yang membuat kita mau stay di situ nonton dan biasanya durasinya panjang sedangkan iklan layanan masyarakat yang tadi sifatnya auditif atau audio itu biasanya durasinya pendek makanya di awal tadi saya bilang ketika Bapak Ibu ingin public speaking less is more jadi jangan terlalu dragging jadi harus diperhatikan juga durasinya tapi kalau menarik didukung dengan visual nah itu bisa jadi pendukung nah ini kata Bu Sri Mulyani lebih menarik yang ada visualnya nah itu juga salah satunya Ketika Bapak Ibu public speaking aspek visual dalam diri Bapak Ibu juga akan dilihat akan diperhatikan ya saya next dulu nah ini beberapa aspek yang nonverbal tadi artikulasi artikulasi itu tidak hanya cara melaporkan tapi ketika orang melihat kita berbicara oh ini jelas nih si Ibu ini ngomongnya A itu A I itu I gitu ya vokalnya itu jelas kemudian yang kedua pakaian Bapak Ibu bayang gak Bapak Ibu lagi ngobrol di depan siswa gitu tapi masih pake duster Ibu misalkan atau enggak Bapak lagi pake apa celana pendek gitu pake singlet aja gitu ya orang kan jadi kedistrak atau terganggu gitu yang tadinya mau mengerhatiin Ibu tapi karena baju Ibu lagi pake duster atau Bapaknya lagi pake singlet gitu ya kan orang jadi fokusnya kesana bukan ke informasinya jadi pakaian pun menjadi substansi yang penting untuk dicermati ya ada asuman baju doang gitu yang emang ngaruh ngaruh Bapak Ibu boleh dicoba Bapak Ibu datang ke kelas gitu ya terus pake singlet aja pejar aja di kelas ya insya Allah di SP sama kepala sekolah ya oke kemudian ada aksesoris dan make up boleh pake aksesoris boleh ya supaya menarik ya pake make up boleh tapi jangan yang lebay jangan yang berlebihan misalkan Ibu-Ibu apa alisnya digambar gitu ah kepanjangan sampai bawah gitu ya balik lagi siswa itu jadi gak akan melihatin Ibu dan Bapak malah liatin ngali ya Pak si Ibu alisnya menipanjang gitu jadi gak fokus gitu ya boleh kok pake make up gitu ya atau enggak lagi bikin video pembelajaran pun Bapak Ibu harus bermake up atau enggak ya biar keliatan di visualnya juga bagus dan menarik gitu tapi jangan berlebihan ya kemudian yang keempat ada gestur ya pake gerakan tangan boleh dilihat orasi-orasi para aktor politik kalau lagi marah pasti mengepalkan tangan gitu ya kalau lagi emosional pasti mengepalkan tangan atau yang lagi di ISQ siapa yang ingin juara angkat tangannya dia juga pasti ikut angkat tangan gitu kan kasih contoh siapa yang ingin lolos SNMPTN angkat tangan paling tinggi dia juga pasti si motivatornya itu juga ikut ngacungin tangan ya gestur itu penting jadi kalau bicara di depan mimbar atau enggak di panggung gitu jangan diem aja ya Bapak Ibu terlalu terlalu polos apalagi yang sifatnya informal gitu ya public speaking tapi kalau public speakingnya formal gitu ya untuk membuka acara ya mungkin itu berbeda kemudian yang kelima ada eye contact nah karena public speaking ini depan orang langsung jadi tolong diperhatikan eye contactnya supaya apa menciptakan interaksi jadi kalau saya lagi space saya nunjuk Bu Is gimana Bu Is saya lihat mata Bu Is biar Bu Is itu merasa saya diakui saya dianggap gitu misal begitu ya kalau misalkan dalam video pembelajaran bisa enggak? bisa Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu bikin video pembelajaran itu sudah tahu untuk kelas apa untuk siswa yang mana bisa disebut saja siswanya di situ supaya siswanya juga merasa si Ibu yang menyebut saya di video pembelajaran gitu jadi merasa ada terpanggil merasa ada interaksi gimana misalkan gimana Putri ngerti padahal video pembelajaran biasanya kalau si Putri itu enggak pernah ngerti gitu Ibu mention supaya dia mengerti dan merasa disebut sama si Ibu dinotice gitu ya diperhatiin salah satunya tidak aja menotice tapi dari eye contact juga jadi kalau ngobrol udah apa udah melihat eye contact gitu ya itu biar fokusnya kemana-mana digomong kemana udah mulai panik jadi tolong dikelola eye contact jangan sampai apa ya mengabaikan situasi kadang ada baiknya juga mengabaikan orang lain karena supaya yang kayak gini ya ada ada saran gini udah pede aja anggap aja penontonnya monyet ya suka ada yang kayak gitu tuh sama jangan ya anggap mereka audiens aja anggapnya teman jadi ketika bapak dan ibu sedang speech ah karena teman gitu kayak ngobrol ditongkrongan aja kayak ngosip dengan teman jadinya pede jadi jangan dianggap monyet biarin aja malah gak informatif kalau gitu gak sampai pesannya ya begitu oke nah ya ini aspek nonverbal yang sifatnya termediasi gitu ya atau yang sifatnya itu pakai media gitu ya lewat video selain empat aspek tadi itu ada animasi dan unsur grafis lainnya kalau misalkan menunjukkan menunjukkan ada gempa bapak ibu gak bisa gak bisa menunjuk bikin animasi gempa ya pakai aja video lagi gempa lagi erupsi biar siswa tuh tahu atau lagi demonstrasi gitu atau mungkin bapak ibu guru sejarah gitu ke siswa SMA menceritakan tentang apa kejadian demonstrasi di Indonesia yang paling besar kita sih videonya bagaimana situasi mencekamnya jadi jangan diceritain doang karena takutnya begini bapak dan ibu malah jadi terlalu panjang terlalu dragging jadi dulu ya di 98 wah itu rumah teperak poranda gitu wah banyak yang demo banyak yang ketembak misal gitu ya wah waktu perang gitu ya ada yang ketembak ya siswa tuh kan dimikir ketembaknya gimana ya emang se-se-mencekam itu gitu gitu kalau siswanya skeptis kan pasti bertanya-tanya nah makannya kalau misalkan yang sifatnya termediasi gitu ya atau dalam bentuk video pembelajaran boleh tuh didukung dengan animasi-animasi semacam itu ya tapi walaupun tetap harus memperhatikan asas kepatutan ya dengan video yang terlalu berlebihan juga karena siswa-siswa jaman sekarang wah kalau kata orang Sunda tuh paling pinter gitu lebih pinter tiburuna gitu ya lebih tahu dari gurunya kadang-kadang ya kita aja belum tahu siswanya kok udah tahu gitu ya karena akses informasi yang lebih mudah diakses ya sama generasi jaman sekarang nah pakai animasi atau gambar aja boleh gak? boleh gitu mau nunjukin gempa pakai aja gempa gitu ya situasi misalkan foto-foto aja gitu ini tuh akan membantu dalam public speaking kalau sifatnya termediasi ya kalau langsung gimana? kalau langsung ya pakai alat peraga ke anak taud misalkan pakai alat peraga nih ini yang namanya harimau gitu warnanya horem gitu ya bulunya kebal bu ada yang lain putih? ada nih gambarnya kayak gini gitu supaya jadi terbayangkan bukan hanya itu bapak dan ibu juga jadi gak capek ngerangin tapi gak ada gambarnya jadi harimau itu ada kukunya bu saya juga ada kukunya kalau ditanya gitu gimana? kan bingung oh iya ya ada taringnya lah manusia juga ada taringnya ya kan jadi belibet kalau siswanya skeptis suka nanya kepo tapi kalau dengan bantuan unsur nonverbal atau visual gitu oh jadi kebayang oh yang ada taringnya tapi kayak gini bentuknya gitu ya jadi terbayangkan lihat nah ini latihannya bisa latihan depan kaca gitu ya jadi teknik focal verbal visual tadi itu dilatih langsung depan kaca jadi ngomong aja pakai gestur pakai senyum ya atau mau direkam terus bapak dan ibu udah direkam direview lagi walaupun kadang suka gelis sendiri ya saya rasa bapak ibu disini mengalami ketika disuruh bikin video pembelajaran selama daring terus saya suka aduh ini saya kok gele gitu ya apalagi mungkin ibu-ibu alah senaya tiung nanya yang soal senaya apa jadi jadi apa pengen ngulang lagi nah itu salah satu contoh gitu kalau aspek visual itu penting kan karena bapak ibu mereview video sendiri aja aduh senaya ibu berosna senaya meni yang soal senaya teka tinggal padahal terus dipakai atau tiung warna mending ngejreng itu jadi faktor juga latihan terus direview lagi kira-kira yang bagian mana yang kurang kalaupun mau ditulis naskahnya gak masalah tapi harus juga berimprovisasi supaya gak kaku apalagi ngomong di depan publik sangat tekstual baca kan jadi terlalu kaku ya jadi kayak baca aja itu tidak berniat untuk mempersuasi orang kemudian melatih gestur posisi dibuat semenarik mungkin terus bajunya dipaspasikan kemudian mengelola energi dan mengelola jangan sampai bikin betek harus bahagia oke sebenarnya ini ada latihan lagi tapi karena sepertinya waktu mungkin akan saya akhiri saja mungkin mohon maaf kalau materinya kebanyakan Bapak Ibu kadangkali ada yang mau ditanyakan enggak sekian materi dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangka saya kembalikan kembang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ada tanya jawab ya Pak terima kasih ada Bu ini ada Pak Moderator siap terima kasih Pak Lawan sudah menyampaikan materinya berikutnya Bapak Ibu disilakan langsung saya bertanya ya Pak Lawan nanti satu-satu satu orang bertanya langsung Pak Lawan menjawab nanti berikutnya begitu silakan Pak Ibu silakan bertanya langsung saja Angga Bu Ina terima kasih Pak Lawan ini sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak apalagi ketika kita melatih verbal pada saat melatih verbal ini kadang-kadang yang menentukan memang 60 detik pertama ya Pak ya nah saya minta tolong nih ke Bapak bagaimana caranya ketika tipsnya ya Pak ya 60 detik pertama itu sehingga anak-anak begitu konsen kemudian juga memperhatikan kita dengan apa yang akan kita sampaikan itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum ya terima kasih Bu Ina saya langsung jawab ya biar tidak terlewat 60 detik memang itu kunci yang utama ya bisa jadi gerbang pertama lah triknya gimana nah bisa pakai icebreaking ya atau bisa langsung pakai studi kasus tapi yang pakai interaksi dengan siswanya misalkan disebut hari ini mau ngebahas apa nih Bapak Ibu misalkan mau ngebahas tentang sejarah gitu ya itu pakai interaksi dengan siswanya ditanya satu-satu yang mereka bayangin apa tapi jangan pertanyaan yang sifatnya konsektual misalkan jelaskan apa yang dimaksud aku rewas aku kaget siswanya kabur tapi pertanyaan yang simple aja kalau bicara misalkan sejarah Indonesia apa yang kamu ingat tapi berdasarkan kreativitas mereka saja kalau misalkan salah ya baru diluruskan supaya apa supaya menciptakan environment yang baik maksudnya environment itu apa ya situasi kelas gitu ya jadi jangan datang datang ke kelas gitu ya tiba-tiba bete gitu atau misalkan Bapak Ibu punya jargon dulu saya ingat guru SD saya tuh selalu punya jargon dia tuh guru matematika kalau masuk kelas langsung menyebut soal biar apa biar siswanya langsung fokus buka pintu langsung nomor satu ya silahkan padahal gak ngerjain soal kalau jaman sekarang misalnya nge-prank gitu tujuannya apa tujuannya adalah menciptakan dulu environment begitu Bapak Ibu itu salah satu contohnya jadi jangan langsung materi yang berat tapi ciptakan dulu environment selama 60 detik begitu ini menarik ya di di melatih verbal pada memperhatikan aspek disini di poin enam menggunakan PU ya betul sekali tapi ada juga di poin sembilan untuk politik si terbaru atau populer artinya yang lagi nge-trendi anak-anak dan biasanya audiens gitu ya teman-anak tuh lebih interest lah melihat kita pada saat kita sefrekuensi dengan mereka dari kalimat gitu nah ini gimana nih Pak kayaknya sepertinya bertentangan gitu Pak ya baik ya di aspek yang ke-9 itu menggunakan diksi itu itu tidak harus selalu berpada konteks-konteks tertentu saja kalau itu itu tujuannya apa ya balik lagi untuk menciptakan environment seperti biar ibaratnya kalau radio itu biar satu frekuensi tujuannya sih itu jadi jangan selalu digunakan kalau diksi seperti semacam itu tapi tujuannya adalah untuk menciptakan frekuensi yang sama makna yang sama jadi pidato atau enggak berbicara depan publik ya pada case-case tertentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang satu frekuensi sama mereka tapi memilih diksinya saja tidak semua full facts keluar bahasa ya terima kasih Pak Alman ini saya ada di kolom chat Ibu Siti Fauzia saya bacakan kadang kalah saya ketika menjadi audiens agak kesel jika komunikatornya menggunakan diksi yang sifatnya konsep dengan level tinggi sebenarnya ada ukuran berapa minimal kata jika ingin menggunakan istilah-istilah tersebut atau misal wah ini Bapak dan Ibu juga populer ya dengan bahasa jaksal yang sekarang bahasa jaksal nah begini kenali dulu sebetulnya targetnya kalau memang targetnya mereka adalah generasi jaksal ngabers-ngabers mungkin Bapak dan Ibu juga kalau saya ngomong ngabers mungkin enggak ngerti apa acena naon cek boi setengah naon ya ngabers jangan terlalu sering jadi dikenali dulu kalau ukuran jumlahnya berapa ya agak sulit tapi yang paling mudah adalah kenali dulu targetnya kalau targetnya memang ternyata satu frekuensi bisa digunakan kata-kata itu dengan frekuensi yang cukup sering tapi kalau targetnya memang berbeda jangan dan lihat konteks juga kalau konteksnya lagi belajar ada baiknya jangan menggunakan kata-kata tersebut misalnya lagi belajar KBBI misalnya Bapak Ibu itu lagi ngajarin cara ber KBBI yang baik atau PUEB yang baik tapi 50% yang Bapak Ibu sampaikan adalah bahasa-bahasa jaksal semua nah jangan sampai seperti itu lihat konteks dan lihat ubatannya oke mungkin saya rasa cukup karena wakunya juga ya Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan mangga bisa kontak saya langsung nanti kontaknya bisa nanya ke Bapak moderator atau enggak Panitia di sini Bapak Ibu baik mungkin sekian Pak Iyana atur nuhun oke terima kasih Pak Awan atas materinya tadi Bapak Ibu Pak Awan dari dosen komunikasi sudah menyampaikan tips kiat model terkait dengan public speaking nah ini jarang sekali kita mendapatkan materi ini tapi terima kasih nih Pak Awan sudah berbagi dengan kita Pak Awan ini membantu bergabung dengan DPUP dalam menyelesaikan visi DLN dan juga membantu juga di dalam DPUP DPUP Podcast dan sebagainya yang sudah menjuarai apa namanya Kemdikbud ya Ristek Dikti peringkat 3 dan peringkat 5 jadi terima kasih nih best practice-nya Pak Awan berikutnya saya mengundang Pak Andri disilahkan Pak Andri ada siap Pak Yana oke langsung saja Pak Andri silahkan baik baik terima kasih Pak Yana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sistem PCDLN yang telah kita bangun mungkin Bapak Ibu saya mohon izin screen share terlebih dahulu Pak Yana mohon bisa dibantu host mungkin baik terima kasih baik Pak Yana apakah sudah terlihat screen sharingnya Bapak Ibu sudah terlihat ya sudah Pak baik baik Bapak Ibu ini merupakan sistem PCDLN jadi ketika Bapak Ibu akan mengunggah sebuah video hasil video pembelajaran hasil buatan Bapak Ibu hal yang pertama kali dilakukan adalah Bapak Ibu harus melakukan buka terlebih dahulu browsernya Bapak Ibu jadi disini saya akan mencoba menggunakan Google Chrome Bapak Ibu jika ingin menggunakan browser yang lain tidak tidak dipermasalahkan silahkan kemudian ketika sudah terbuka browsernya Bapak Ibu di bagian alamat URL-nya bisa Bapak Ibu akses atau ketikan vcdln-tpup.com seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu seperti ini kita coba tunggu terlebih dahulu ya ini lagi loadingnya Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ada masalah dalam koneksi nah ini merupakan tampilan halaman depan dari vcdln-tpup.com nah di bagian menu disini ada beberapa menu ada beranda ada tentang ada tpup ada portfolio ada galeri ada mitra ada kontak ada cbt dan ada login nah untuk mengunggah video jadi Bapak Ibu silahkan klik menu login ya di sebelah kanan disini ketika sudah di klik maka Bapak Ibu akan diarahkan ke sebuah halaman ke sebuah halaman disini halaman login nah ini contohnya seperti ini halaman login di halaman login ini Bapak Ibu diminta alamat email kemudian ada password kemudian ada pengguna nah untuk mendapatkan alamat email password dan pengguna disini Bapak Ibu jika belum terdaftar maka Bapak Ibu silahkan daftar terlebih dahulu nah di bagian bawah disini ada 3 menu sebetulnya ya ada lupa password nanti jika sudah terdaftar tapi Bapak Ibu lupa passwordnya silahkan di klik lupa password kemudian jika Bapak Ibu belum mempunyai akun ya Bapak Ibu bisa mengklik daftar kemudian sebelahnya ini ada halaman depan ketika di klik halaman depan akan kembali ke halaman yang awal tadi ya cdln.pup.com nah langkah pertama mungkin karena Bapak Ibu belum mempunyai akun maka langkah pertama Bapak Ibu bisa mengklik daftar terlebih dahulu ini ya nah di halaman daftar disini diminta beberapa atribut ya yaitu nama lengkap ada alamat sekolah ada asal sekolah ada nomor handphone ada alamat email ada pasu dan ulangi password Bapak Ibu silahkan di bagian ini Bapak Ibu diisi saja namanya saya contohkan saja contoh ini contoh guru misalkan seperti ini ini alamat alamatnya kemudian asal sekolahnya misalkan saja seperti ini contoh nomor handphonenya ini contoh saja nah jangan lupa alamat email Bapak Ibu disini alamat email harus benar tidak boleh ada spasi kemudian alamat email harus ada at at titik titik dot com atau titik titik dot apa seperti itu ini saya contohkan saja misalkan contoh guru at email dot com seperti ini contoh guru kemudian isi passwordnya jangan lupa ini passwordnya ini harus sama Bapak Ibu ini kalau berbeda ini tidak akan bisa mendaptar ini contoh guru contoh at email dot com jika sudah lengkap seperti ini nama lengkap alamat asal sekolah nomor handphone alamat email password dan ulangi password ini lengkap maka silakan Bapak Ibu selanjutnya di klik daptar sekarang jika sudah ada notifikasi seperti ini warna hijau pendaptaran berhasil silakan login menggunakan email dan password yang sudah didaptarkan artinya Bapak Ibu sudah terdaptar oleh karena itu ini bisa langsung dicoba saja alamat email dan password yang tadi telah didaptarkan nah di bagian pilih pengguna ini Bapak Ibu karena loginnya sebagai guru maka Bapak Ibu silakan disini pilih guru dosen atau mahasiswa saya ulangi ya jadi di bagian alamat email Bapak Ibu bisa mengisikan email yang telah tadi terdaftar passwordnya juga silakan diisikan di bagian pengguna disini Bapak Ibu silakan pilih guru dosen atau mahasiswa jika sudah jika sudah mata selanjutnya klik masuk saja ya baik jika sudah seperti ini ini halaman dashboard namanya Bapak Ibu baik sebentar sepertinya ada yang bocor ya kita coba lebih dahulu sudah ya baik masih ada mohon maaf agak terganggu baik kita lanjutkan nah ketika sudah berhasil login seperti ini ini namanya halaman dashboard Bapak Ibu atau halaman beranda jadi halaman beranda ini akan menampilkan contoh-contoh materi yang telah ter-upload sebelumnya nah ini contoh-contoh materinya disini bisa dilihat ke bawah ada banyak sekali halaman bisa Bapak Ibu lihat sebagai referensi di bagian contoh materi ini ada kategorinya ada kategorinya contoh paud statusnya revisi maka materi ini statusnya dalam revisi ini contoh materinya judulnya kemudian ini pembuatnya siapa disini bisa dilihat oleh Bapak Ibu bisa dilihat materinya nah jika Bapak Ibu ingin mengupload atau mengunggah materi videonya maka Bapak Ibu disini ada dua menu disebelah kiri ada beranda ada materi disini ada beranda dan ada materi untuk mengunggah materi maka Bapak Ibu silahkan di klik menu materi nah ini ya di bagian materi ini jika Bapak Ibu sudah berhasil menambah materi disini nanti akan muncul list materi-materi yang sudah Bapak Ibu unggah disini disini belum ada kosong oleh karena itu untuk menambahnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah data disini ya klik tombol tambah data nah di bagian tambah data disini ada beberapa yang harus diisi ada judul materinya apa kemudian ada kategori disini ya ada upload file videonya ada upload file rpp nya mohon maaf baik kita lanjutkan nah di bagian tambah materi ini ada beberapa yang harus diisi ada judul materinya ada kategorinya ada upload video ada upload rpp ada upload chatnya ada storyboardnya ada deskripsinya dan ada treatmentnya ini semua harus diisi oleh Bapak Ibu jika ada salah satu saja yang belum terisi maka videonya atau file ini tidak akan tersimpan seperti itu ini saya coba contohkan saja contoh materi guru contohnya contoh judulnya seperti ini saya isi kategorinya pakud misalkan kemudian ini upload videonya contoh ini videonya kemudian disini rpp saya coba contohkan saja kemudian flowchartnya kemudian ada storyboardnya kemudian di bagian deskripsi ini bisa diisi oleh deskripsinya seperti apa bagian treatment juga treatment ini kendala yang terkait dengan konten diisi seperti ini jika sudah semuanya lengkap maka bapak ibu tinggal di klik simpan nah ditunggu nah jika sudah berhasil ini ada notifikasi ya materi berhasil ditambahkan materi ini jika sudah berhasil ditambahkan maka akan tampil di list bagian sini ini kita bisa lihat statusnya pengajuan ini disini ada materinya deskripsi pembuat tanggal dan kategorinya apa jika ingin di edit ini bisa silahkan di klik edit saja kemudian di upload lagi saja nah ini contoh contoh saja saya ini contoh ini bagian materi nah untuk selanjutnya ketika sudah pengajuan maka materi ini akan direview direview oleh tim PCDLN nanti statusnya ada yang harus direvisi dan jika sudah tidak ada revisi nanti akan berubah statusnya menjadi publish seperti itu bapak ibu nah kemudian di halaman ini juga bapak ibu jika ingin mengganti profil ini bisa diganti ada di bagian kanan atas disini di klik profil disini bisa menambahkan foto bapak ibu kemudian bisa mengganti alamat nama lengkap kemudian alamat unit kerja kemudian nomor hp kemudian email kemudian juga bisa mengubah password disini bapak ibu nah itu itu untuk mengubah profil nah kemudian jika sudah selesai tadi upload materi maka ditunggu saja mungkin selanjutnya status pengajuan ini bisa menjadi revisi kalau statusnya revisi maka harus direvisi terlebih dahulu dan di upload kembali jika sudah statusnya publish maka sudah publish seperti itu nah kemudian jika sudah selesai bapak ibu bapak ibu bisa mengklik tombol logout di bawah profil yang tadi logout maka akan kembali ke halaman login yang semula ya itu mungkin sedikit informasi terkait dengan sistem pcdln tvup.com seperti itu mungkin Pak Yana terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi ke Pak Yana baik terima kasih nah bapak ibu tadi Pak Fahmi itu menjelaskan terkait dengan bapak ibu dipandu untuk bisa melakukan registrasi nah sedangkan yang sekarang Pak Andri sebagai pengembang yang membuat sistem database pcdln ini tadi menyampaikan tentang proses ibu daftar lalu dipalidasi sampai jadi hasilnya seperti apa baik baik Pak Ibu sebenarnya waktunya kita sudah 10 menit lagi Bapak Ibu untuk itu jika ada yang ingin masih bertanya disilahkan tadi sudah proses ini Pak Andri sudah proses cara-cara pendaftaran oleh Pak Fahmi secara teknis sudah dilengkapi dengan Pak Andri tadi terkait dengan prosesnya alurnya sistemnya update profilnya dan sebagainya Bapak Ibu nanti dengan PCDLN berikutnya untuk persiapan nanti di lapangan nanti akan banyak saya Pak Andri dan Pak Minat kelima disilahkan Bu Maya disilahkan Bu Maya ibu kita dua pertanyaan saja ya karena kita disilahkan Bu Maya suaranya belum terdengar Bu Maya yang jelas yang jelas disilahkan Bu Maya kayaknya nampaknya cuma ngacung aja Pak mungkin kepencet Pak ya silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu jika ada kendala nanti pas login bisa menghubungi tim kami mungkin bisa saya atau nanti mungkin Pak Fahmi atau Pak Yana atau Prof Deni nanti bisa dibantu untuk memasukkan video seperti itu Pak Yana oke siap Pak silahkan Bapak Ibu ada kalau enggak kita akan dengarkan arahan terakhir dari Prof Deni masih ada nah baik Bapak Ibu nampaknya Pak Andi tidak ada yang bertanya secara teknis nanti bisa kita bisa komunikasi silahkan terakhir ada yang disampaikan Pak Andri sepertinya cukup Bapak Ibu mudah-mudahan nanti ketika upload data berjalan dengan lancar terutama biasanya upload itu yang paling sering kenal adalah upload videonya yang besar seperti itu karena sistem kami juga merupakan sebuah database database itu perlu waktu dalam upload video tapi jika ada kendala nanti bisa menghubungi tim kami itu Pak Yana mungkin terima kasih itu betul Pak Bapak Ibu nanti kita kan masih ada sampai besok nanti besok akan disampaikan PIC-nya siapa nanti yang akan terkait dengan teknis untuk kegiatan CDLN Bapak Ibu kita hari ini akan berakhir 10 menit lagi 5 menit lagi kita akan bertemu di esok hari di hari Minggu dari jam 9 sampai siang juga nah kalau hari ini kita bicara tentang kebijakan proses alur kemudian sistem informasi yang nanti akan kita gunakan untuk mengembangkan video pembelajaran video pembelajaran besok kita akan masuk materi tentang best practice editing dan produksi ini jangan lupa mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya hari esok jam 9 link-nya nanti akan kami sampaikan berikutnya ya tapi untuk sementara link-nya menggunakan link yang ini link zoom yang sudah saya sampaikan link-nya akan kita kirimkan kembali melalui data email yang Bapak-Ibu submit ya Bapak-Ibu kan sudah mengisi google form nanti kita akan kirimkan lewat apa namanya lewat kontak email Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu baik terima kasih atas kehadirannya sampai lama pada kesempatan hari ini kita lama sekali dari jam tadi pagi sampai jam 2 siang hari ini semoga kegiatan yang kita selenggerakan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal ibadah yang terbaik juga ya dalam langkah meningkatkan kualitas pemirkan di Indonesia salah satunya di KCD wilayah 12 yang tadi Pak Bur juga sudah menyampaikan terkait dengan kerjakan program dan persiapan berikutnya baik Bapak-Ibu kita tutup saja dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama untuk kegiatan di siang hari ini Alhamdulillah 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 Sampai bertemu di besok hari jam semuanya Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati